Pedang Tanduk Naga Jilid 7 Dewi Bayangan Rombongan wanita cantik berkuda itu pun sudah tiba. Mereka ternyata darah-dara cantik yang muda belia. Di tengah, tampak seorang wanita cantik berumur 25an tahun, rambut disanggul tinggi, mengenakan perhiasan tusuk kondekin hang atau cenderawasi emas pakaian dan bulu burung yang indah, dadanya berhias tiga butir kemala dan sabuk. Pinggangnya warna pelangi. Tubuhnya makin tampak montok dalam pakaiannya yang amat ketat. Wajahnya putih cemerlang, alisnya merebak hitam dan bibir merah, sepasang biji matanya bening, memancarkan sinar yang mesra sehingga orang yang melihatnya pasti akan terpikat. Begitu tiba nyonya cantik itu mengangkat cambuknya ke atas memberi isyarat kepada rombongannya berhenti. Kuda meringkik, debu pun mengepul tebal ketika berpuluh nona penunggang kuda itu hentikan kuda masing-masing titik. Sikap dan olah wanita cantik itu tak beda dengan seorang ratu, sekalian orang yang berada di tempat itu terpesona melihatnya. Sumationg kerutkan dahi, ia tahu bahwa nyonya cantik itu memiliki senjata sapu tangan yang mengandung minyak wangi berbius. Segera ia menyuruh istrinya memberi tahu kepada Yoklan dan Likun supaya berhati-hati. Nyonya cantik itu keliarkan matanya yang tajam. Begitu tertumbuk papa wajah Gin Leong yang cakep dan gagah, seketika memancarlah mata wanita itu, pipinya merah. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, perempuan busuk Hai Hoan Sian Chu, apakah engkau masih kenal aku sesosok bayangan melesat menerjang wanita cantik itu? Kiranya orang itu adalah si tongkat Tularin Putin, tokoh ke-satu dari Losan Semoke, ia menyerang dengan tongkatnya. Melihat si wanita yang disebut Hai Hoan Sian Chu atau Dewi Bayangan itu tertawa mengikik. Tua bangka yang tak berguna, engkau hendak mengantar jiwamu. Seorang darah baju hijau yang berada di belakangnya segera ayun tubuh loncat turun dari kudanya dan menghantam kepala Inpo Tin dengan cepat. Inpo Tin menggerung marah, dengan jurus Tian Kiong Siajit atau Memanah Matahari, ia putar tongkatnya menyerang darah itu. Tering, dengan meminjam tenaga benturan senjata itu, si darah baju hijau melenting ke udara lagi. Gin Leong terkejut, hanya salah seorang bujang dari Dewi Bayangan tetapi sudah sedemikian lihainya jika demikian alangkah hebatnya kepandaian Dewi Bayangan itu. Begitu di udara, darah itu berjumpalitan dan melayang turun di belakang Inpo Tin, sampai dua tombak jauhnya. Inpo Tin menggerung keras dan berputar tubuh lalu loncat menerjang lagi dengan jurus Heng Shao Ngkoga atau membabat lima gunung di babatnya kaki si darah yang belum berdiri tegak itu. Si darah menjerit kaget, cepat-cepat ia turunkan golok menangkis, teling titik darah itu menjerit lagi dan goloknya pun terlepas dari tangan. Inpo Tin tak mau memberi ampun lagi, ia segera menutup dada darah itu dengan jurus koai bong jutong atau ular naga keluar guha. Melihat itu berubahlah wajah Dewi Bayangan. Berpuluh darah pengiringnya pun menjerit kaget, tetapi mereka tak sempat berbuat apa-apa. Gin Leong tak senang melihat perbuatan Inpo Tin yang main bunuh itu. Dengan menggembor kerasia ayon tubuh ke udara seraya lepaskan sebuah pukulan. Angin pukulan itu melanda lambung Inpo Tin. Inpo Tin terkejut. Terpaksa ia tarik tongkatnya dan loncat ke samping, tetapi pada saat Inpo Tin loncat menghindar itu, berpuluh-puluh benda kecil menyerupai bintang emas telah berhamburan mencurah ke arah kepalanya. Inpo Tin terkejut cepat ia putar tongkatnya, tering, tering, tering titik benda-benda berwarna emas itu berhamburan jatuh keempat penjuru. Ternyata benda-benda berwarna emas itu adalah senjata rahasia uang emas yang ditaburkan Dewi Bayangan. Perempuan hina, hari ini kuampuni jiwamu. Tetapi pada suatu hari aku pasti akan mengambil batang kepalamu. Tanda seru sambil menuding Dewi Bayangan, Inpo Tin berteriak marah, matanya memancarkan sinar dendam kesumat yang bernyala-nyala. Rupanya di antara kedua itu pernah terjadi suatu dendam yang hebat. Dewi Bayangan masih tetap berada di punggung kuda, dengan matanya yang bersinar cabul, ia tertawa santai. Tua bangka, engkau sendiri yang tak berguna, mengapa engkau salahkan aku mendetakmu? Merah padam wajah Inpo Tin. Cepat ia menukas, perempuan busuk yang tak tahu malu. Rupanya tak tahan lagi Inpo Tin menahan luapan kemarahannya, segera ia loncat menerjang Dewi Bayangan. Tetapi dari barisan darah pengiring Dewi Bayangan, segera berhamburan hujan bintang emas menyongsong Inpo Tin. Inpo Tin tak berdaya mendekati Dewi Bayangan, ia harus loncat dua tombak ke belakang. Perempuan busuk, apakah engkau berani bertempur sampai mati dengan aku teriaknya menantang? Dewi Bayangan kerutkan dahi dan mencemoh siapa sudi melayani seorang tua bangka seperti engkau. Hanya mengotorkan tanganku sajalah. Karena selalu dimaki tua bangka, gemetarlah tubuh Inpo Tin karena marahnya. Dewi Bayangan tak menghiraukannya. Ia loncat turun dari koda dan menghampiri ke tempat Gin Leong. Gin Leong tahu bahwa wanita yang bertingkah genit itu tentu bukan wanita baik. Ia mendengus muak melihatnya. Tiba-tiba Dewi Bayangan membentak ketiga losan Semoke, entah bagaimana ketiga jago jahat dari losan itu hanya deliki matuk kepada Dewi Bayangan tetapi mereka tak berani berbuat apa-apa dan terus menghampiri koda dan mencongklang pergi. Dewi Bayangan pun melanjutkan langkahnya ke tempat ke Gin Leong. Siaw Hiap serunya dengan nada genit, usiamu masih begitu muda dan tampan sekali, kalau tak salah engkau tentu Siaw Gin Leong yang mendapat kacau wasiap dari bulim sengceng itu. Melihat wajah Gin Leong mengerut kemarahan wanita itu tertawa mengikik, peribahasa mengatakan manusia tentu akan saling berjumpa, dan kalau berjumpa itu berarti jodoh, perlu apa engkau memberingaskan wajahmu yang tampan. Sungguh tak tahu malu, si jelita Likun yang sejak tadi muak melihat tingkah hulah Dewi Bayangan, sambil mementak dia terus loncat menyerang. Dewi Bayangan tertawa. Sekali gerakan tubuh ia dapat menghindari tusukan Likun. Serangannya luput, Likun makin marah, pada saat ia hendak menyerang lagi, tiba-tiba ia rasakan dadanya terbaur suatu angin lembut ia terkejut dan cepat loncat mundur sampai setombak. Siapa yang suruh engkau turut campur urusanku, siau-siau hiap toh bukan suamimu, serunya. Merah wajah Likun mendengar kata-kata itu, ia melengking dan menerjang lagi, walaupun tahu bahwa pedang si jelita itu sebuah pusaka yang hebat, tetapi karena mengandalkan ilmu kepandainya yang tinggi, Dewi Bayangan tak gentar. Engkau sendiri yang cari mampus, jangan sesalkan Dewi Bayangan bertindak kejam, serunya seraya berputar tubuh seperti angin puyuh, tahu-tahu ia sudah berada di belakang Likun. Tetapi Likun pun cepat gunakan jurus J. Hong HWLU atau burung hang berputar kepala, membabat ke belakang. Kali ini Dewi Bayangan terkejut, ia tak menyangka Nona yang cantik itu memiliki gerak yang sedemikian hebat, sekali kebutkan lengan baju, tubuhnya pun menyurut mundur. Likun pun tak mau unjuk kelemahan sekali kaki berayun, tubuhnya meluncur ke muka dan tahu-tahu ujung pedangnya pun sudah menuju ke dada Dewi Bayangan. Dewi Bayangan benar-benar terkejut sekali, dengan melengking nyaring. Cepat ia geliatkan tubuh dan kebutkan lengan baju lalu berputar-putar cepat sekali. Saat itu Likun pun sudah mendekat. Dengan jurus Giyok Hang Kanki atau burung hang merentang sayap, ia segera memapas bahu kiri Dewi Bayangan. Beberapa kali menerima serangan yang tak terduga-duga, kejut Dewi Bayangan makin menjadi-jadi. Dengan melengking keras ia segera ayun tubuhnya melambung ke udara. Sering, pedang memapas dan menjeritkan berpuluh gadis pengiring Dewi Bayangan, Dewi Bayangan sendiri sudah melayang turun ke tanah. Ketika menunduk, ia melihat ujung pakaiannya telah terpapas kutung oleh pedang Likun. Keringat dingin bercucuran membasai leharnya. Likun masih penasaran. Dengan melengking ia memburu lagi. Kali ini setelah menenangkan semangat, Dewi Bayangan pun marah, serentak ia tertawa keras dan berseru, Budak ini, kalau aku tak mampu membunuh, aku akan bunuh diri. Ia menutup kata-katanya dengan menggerakkan tubuh, seketika tubuhnya berputar-putar menyerupai segulung asap yang mengelilingi Likun. Likun tetap memutar pedangnya dengan deras. Tetapi setiap kali ia menusuk atau menabas, tentu hanya angin kosong yang ditemui. Lama-kelamaan, ia gugup juga, pandang matanya mulai berkunang-kunang, terpaksa ia mainkan pedang untuk melindungi diri. Tak mau ia melancarkan serangan lagi. Melihat itu Sumationg terkejut ia tahu bahwa wanita cabul itu sedang menggunakan ilmu Hai Ho Ansut atau bayangan kosong, yang termasyur. Cepat ia mengeluarkan seutas tali besi yang panjangnya satu meter. Gin Leong pun melihat juga keadaan Likun yang terdersak, dengan menggembur keras ia terus loncat menyerbu. Tetapi pada saat itu, Dewi Bayangan tertawa genit dan tiba-tiba berputar-putar tubuh menyongsong Gin Leong. Dan sebelum anak muda itu sempat bertindak Dewi Bayangan pun sudah menamparkan sehelai sapu sutera merah ke muka Gin Leong. Karena tak menduga-duga, Gin Leong tak sempat menghindar sapu tangan sutera merah itu telah menampar muka Gin Leong. Perempuan siluman engkau cari mampu Sumationg membentak dan terus menaburkan rantai besi. Serempak dengan itu, Likun pun menyerang pinggang Dewi Bayangan. Tetapi wanita itu tak gentar ia tertawa genit lalu melambung ke udara dan taburkan sapu ke muka Sumationg. Setitik pun Sumationg tak menyangka bahwa Dewi Bayangan memiliki gerakan yang sedemikian cepatnya, serem tak ia mencium bau yang luar biasa aneh dan wanginya. Selaka, ia menjerit, lepaskan rantai besi dan rubuh. Walaupun tak langsung ditampar sapu tetapi tebaran bau harum itu tercium juga oleh Likun ia terkejut dan cepat loncat mundur sampai tiga tombak. Tetapi suatu keandahan telah terjadi dan menyebabkan Dewi Bayangan tercengang heran, Gin Leong yang terdampar sapu itu tampak masih tegak berdiri, seolah tak menderita pengaruh apa-apa. Bahkan Gin Leong pun heran karena melihat Sumationg terjungkal rubuh. Tetapi karena jelas yang membedikan itu Dewi Bayangan, maka Gin Leong pun marah terus loncat menerjangnya. Pucatlah seketika wajah wanita cabul itu. Senjata dupa wangi Bihun Soh Jun Hyang yang tak pernah gagal merubuhkan lawan, ternyata tak mempan terhadap anak muda itu. Terpaksa ia gunakan gerak Hai Ho Ansut untuk berlincahan menghindari serangan Gin Leong. Gin Leong tertawa dingin, setelah mengerahkan tenaga dalam, ia menekuk kedua lengan dan terus mendorong ke muka. Sebuah gelombang angin tenaga dasyat sering tak melanda Dewi Bayangan yang tengah berlincahan laksana seekor kupu. Dewi Bayangan menjerit kaget belum pernah ia melihat pukulan yang sedasyat itu. Cepat ia melambung beberapa tombak ke udara, karena tak mengenai sasaran, angin pukulan Gin Leong tetap melanda ke muka ke arah barisan pengiring Dewi Bayangan. Rombongan gadis-gadis itu menjerit kaget dan serentak berhamburan menyingkir ke samping. Dalam pada itu Gin Leong loncat untuk mengejar Dewi Bayangan. Wanita itu makin terkejut, cepat ia tamparkan lengan baju untuk bergeliatan dua tombak satu agi. Tetapi Gin Leong pun cepat kegenjot tubuh melayang ke udara, Dewi Bayangan makin gugup, ia hendak meluncur turun. Gin Leong mencoba menggunakan salah sebuah jurus dari ilmu yang didapatnya dari kacaua siap yang yang disebut Leng Xiaokim Hong atau Malam Hari Menangkap Burung Hong, tubuh bergeliatan dan sepasang tangan mengulur menyambar si kulengan Dewi Bayangan. Dewi Bayangan menjerit kaget semangatnya serasa terbang, seperti seorang anak kecil, ia menyerah saja ketika tubuhnya dibawa melayang turun ke tanah oleh Gin Leong. Selekas tiba di tanah, Gin Leong membentak, lekas berikan obat penawar agar engkau jangan menderita kesakitan. Setelah menenangkan semangat Dewi Bayangan menghela nafas. Ah, Bihun Soh Jun Hyang itu tak ada penawarnya, engkau mau mengeluarkan atau tidak bentak Gin? Leong Seraya memperkeras cengkeramannya. Wajah Dewi Bayangan pucat dan dahinya mengerut kesakitan, keringat dingin bercucuran, giginya bergemerutukan keras. Gin Leong kerutkan alis lalu membentaknya lagi, lekas berikan obat itu. Tetapi wajah wanita itu makin membiru, napas tengah engah, mulutnya tak dapat berkata lagi karena menahan kesakitan hebat. Darah baju hijau yang ditolong Gin Leong tadi segera menghampiri dan memberi hormat kepada Gin Leong. Siaw Hiap, memang Dewi kami tak mempunyai obat penawar, katanya dengan nada bersungguh. Lalu bagaimana Kera menolong Sumatai Hiap masih Gin Leong tak percaya? Merah muka darah itu. Bibirnya bergetar-getar tetapi sampai beberapa saat tetap tak dapat mengeluarkan kata-kata. Bagaimana Kera menolongnya? Apakah sudah tidak dapat ditolong lagi Hardik Gin Leong, karena marah ia telah memperkeras cekalannya? Dewi bayangan menjerit dan pingsan, untung darah baju hijau itu cepat dapat menyanggupi tubuh Dewi bayangan yang rubuh. Gin Leong pun mengendorkan cengkeramannya, Likun dan Yoklan loncat ke samping Gin Leong. Mengapa Nyonya mu tak mau memberi pertolongan kepada orang yang dicelakainya teriak Yoklan kepada darah baju hijau itu? Wajah darah itu tampak tegang dan akhirnya dengan suara yang sara tia berseru, Nyonya suma, mempunyai obat penawarnya. Ngaco bentak Gin Leong, tetapi Yoklan dan Likun sudah terus berputar tubuh dan rombongan darah pengiring pun segera mengangkut pergi Dewi bayangan. Gin Leong terlongong heran, ketika berpaling, dilihatnya darah baju hijau itu tengah berbisik-bisik kepada Lok Siu Ing. Entah bagaimana wajah Lok Siu Ing yang tegang, bertebaran merah. Berpaling ke lain arah. Gin Leong tak melihat lagi ketiga imam jahat dari Losan, mereka diam-diam sudah angkat kaki. Huh, sudah menang mengapa masih cemas, ketika berjalan lewat di sisi Gin Leong, darah baju hijau memandang dan berseru pelahan. Gin Leong termangu, ia tak tahu siapakah darah itu. Tetapi setelah merenungkan beberapa saat, ia menyadari. Dilihatnya Lok Siu Ing pun sudah memerintahkan beberapa orangnya untuk membawa pulang Sumatiyong. Diam-diam Gin Leong menyesal dalam hati, hanya semalam tinggal di desa itu tetapi telah membawa banyak kesulitan. Dan segera ia loncat hendak mengaturkan maaf kepada Lok Siu Ing tetapi Lok Siu Ing malah berputar tubuh dan terus lari. Dalam pada itu rombongan gadis pengiring Dewi bayangan membawa wanita itu pergi. Ah, kita pun harus melanjutkan perjalanan, kata Likun. Saat itu matahari sudah condong ke barat, Gin Leong dan kedua gadis segera mencongkelangkan kuda menuju ke selatan. Tak berapa lama, matahari sirna dan seluruh penjuru mulai gelap, samar-samar di sebelah muka tampak sebuah desa, beberapa rumah penduduk memancar sinar penerangan. Malam ini terpaksa kita menginap di desa itu, kata Likun. Masuk ke dalam desa, mereka disambut dengan kawanan anjing menyalak. Kuda hitam mulus meringkik keras dan kawanan anjing itu pun terkejut tetapi pada lain saat mereka malah lebih keras menyalak. Penduduk yang belum tidur berbondong-bondong keluar. Seorang kakek menyambut dan setelah mendengar keterangan Gin Leong, ia pun menerima ketiga anak muda itu bermalam di desa itu. Mereka bertiga dibawa ke sebuah rumah besar dan dijamu. Masakannya enak dan ketiga anak muda itu minum juga arak yang disuguhkan. Setelah makan, kedua nona itu tampak lebih cantik jika Likun seperti bunga toh, yoklan seperti bunga mawar. Melihat kecantikan kedua gadis itu, timbul rangsang dalam hati Gin Leong, dia memandang kedua gadis itu. Dengan tak berkedip, Likun berdebar keras hatinya dan darahnya pun meluap sukar ditindas. Baru pertama kali sepanjang hidupnya, yoklan minum arak maka cepat sekali ia menjadi mabuk. Leong koko, mungkin aku mabuk, pacikun aku hendak tidur dulu ia terus terhuyung-huyung masuk ke dalam kamar. Gin Leong dan Likun hanya tertawa melihat langkah kaki Yoklan yang terhuyung itu. Likun pun segera berbangkit masuk ke dalam kamar, ketika berpaling, hatinya berguncang keras, karena saat itu dilihatnya Gin Leong masih memandangnya dengan senyum hangat. Entah bagaimana pemuda itu merasa membutuhkan dekat dengan Likun ia rasakan darahnya makin panas dan merangsang, teringat pula akan teristiwa bersama Likun di dalam perahu tempoh hari, dan tanpa disadari mulutnya segera berseru memanggil, Tachi. Panggilan bagi Likun dirasakan suatu daya tarik yang kuat sekali sehingga ia pun menghampiri ke tempat pemuda itu ia duduk di sisi pemuda itu. Melihat sinar matu Gin Leong yang membara, hati Likun makin berdebar keras, ternyata sisa bebawan wangi yang ditaburkan Dewi Bayangan mulai bertebar lagi. Tetapi ia tak ingat lagi hal itu. Setelah minum arak, daya asap wangi itu makin bergolak dan merangsang. Demikian pula Gin Leong karena minum arak maka khasiat dari kata salju, mulai hilang daya tahannya. Pada lain kejap Gin Leong segera memeluk Likun dan Likun pun menyerah dengan serta-merta. Keduanya makin terangsang dan mulut mereka pun segera saling bertaut rapat. Mereka tenggelam dalam kehangatan bibir yang semanis madu. Tetapi hal itu pun masih tak dapat memuaskan rangsangan yang makin meluap-luap dalam hati kedua insan muda itu. Pengaruh dupa wangi yang ditebarkan Dewi Bayangan mulai bekerja. Gin Leong sudah kehilangan kesadarannya lagi, perasaannya telah dikuasai oleh rangsangan nafsu, ia tak puas dengan cuman itu, ada sesuatu yang menghendaki kepuasan Gin Leong segera mengangkat tubuh Likun terus dibawa masuk ke dalam kamar. Apa yang terjadi adalah di luar kesadarannya, keduanya telah tenggelam dalam lautan madu. Tiba-tiba Yoklan terjaga. Rasa pening kepalanya sudah hilang, ia segera bangun, dilihatnya Likun tak berada di ranjang sebelahnya, samar-samar ia mendengar erang pelahan dari rasa kepuasan. Suara semacam itu belum pernah didengarnya dan tak taulah ia siapa yang mengerang-gerang penuh kenikmatan itu. Jilid 8 halaman 63-64 hilang. Yoklan terkejut dan cepat menyurut mundur lalu diam-diam membaca dalam hati ilmu rahasia ajaran dari Hun Ho Sian Tiang yang disebut Mokyap Ban WTMG Sin Hian Keng atau ilmu menenangkan pikiran menghadapi ancaman dan bujukan iblis. Seketika hatinya pun jernih kembali dan saat itu ia segera mencari apa yang terjadi tentulah karena terkena tamparan sapu merah dari Dewi Bayangan maka Gin Leong sampai lupa daratan dan melakukan perbuatan yang tak senonoh. Saat itu ia pun teringat akan darah baju indah yang mengatakan kepada Nyonya Sumationg bahwa obat dari suaminya yang terluka itu hanya terdapat pada diri Nyonya itu sendiri. Saat itu kamar pun hening sunyi, didengarnya Gin Leong tidur mendengkur karena lelah dan isak tertahan dari Likun. Jelaslah apa yang terjadi Gin Leong seperti seekor harimau lapar dan Likun terpaksa menyerah seperti seekor kelinci. Diam-diam Yok Lam pun menggigil dalam hati, jika ia tak lebih dulu tidur, kelinci dalam terkaman Gin Leong itu tentulah bukan Likun tetapi ia sendiri. Merenungkan hal itu, ia segera kembali ke dalam biliknya, ia takut Gin Leong akan mencarinya. Teringat akan peristiwa tadi, diam-diam ia menyadari bahwa Likun telah menjadi korban dan mewakili dirinya. Memikir sampai di situ, ia tak marah lagi kepada Gin Leong, bahkan terhadap Likun pun ia merasa kasihan. Beberapa saat kemudian ia mendengar kamar di sebelah muka terbuka pintunya dan terdengar derap kaki orang melangkah keluar, namun ia tak berani keluar. Dari balik selimutnya ia melihat Likun masuk, jelita itu mengemasi pakaian dan rambutnya lalu mengusap payemat tanya. Yok Lam gelisah sekali, ingin ia bangun dan memeluk Likun ia memutuskan untuk berkorban dan membahagiakan Likun. Tetapi pada lain saat ia menimang, tindakan itu mungkin akan mengejutkan dan menyinggung perasaan Likun. Ketika Likun selesai berdandan dan masuk ke dalam kamar, Yok Lam makin tegang dan buru-buru pejamkan mata. Likun lebih dulu duduk di tepi ranjang. Terdengar jelita itu menghela nafas kemudian baru naik ke ranjang dan tidur di sisinya. Tak tahu bagaimana perasaan Likun saat itu, mungkin ia sedih dan marah terhadap tingkah laku yang liar dari Gin Leong. Mungkin juga ia dapat memaafkannya karena tahu bahwa Gin Leong telah terkena bubut perangsang dari Dewi Bayangan. Karena tak tahan, Yok Leong membuka mata melirik Likun yang tidur di sisinya, dilihatnya Likun tidur telentang dengan kedua tangan ditempelkan ke dada. Kedua matanya mengucurkan air mata, melihat itu ibalah hati Yok Lania dapat memaafkan keadaan nona itu dan bahkan ikut mengalirkan air mata. Tak berapa lama, Likun tertidur. Dalam tekanan hati yang tak keruan rasanya, akhirnya Yok Lam pun tidur juga. Entah selang berapa lama, ayam pun terdengar berkokok sahut-menyahut, cuaca di luar tampak terang, Yok Lam membuka dan melihat Likun masih tidur pulas. Dia segera turun dari ranjang melangkah keluar, di ruang depan lilin sudah padam dan pintu terbuka ia terkejut lalu lari keluar. Ia makin terkejut ketika melihat Geng Leong berdiri di halaman memandang ke timur yang mulai mereka mentari pagi, di jalan pun sudah terdapat orang-orang desa yang berjalan menuju ke pasar dan ke sawah. Dengan hati gundah, Yok Lam segera menghampiri Geng Leong terkejut seraya berputar tubuh tampak wajahnya merah kemalu-maluan. Dan ketika melihat Yok Lam, bibirnya gemetar hendak mengucap perkataan tetapi tak keluar. Melihat keadaan Geng Leong yang jauh sekali bedanya dengan kemarin, menangislah hati Yok Lam, tetapi ia tetap tenang, menghampiri ke muka pemuda itu dan bertanya dengan lembut. Leong Koko, apakah yang tengah yang kau pikirkan? Betapa derita hati yang menyiksa Gin Leong sukar dibayangkan, kalau tak mengingat masih harus melakukan pembalasan dendam atas kematian suhunya, maulah rasanya saat itu ia bunuh diri saja. Apabila teringat akan perbuatannya semalam, ia hampir tak percaya mengapa sampai dapat melakukan perbuatan yang sehina itu. Tetapi saat itu pun ia menyadari bahwa dirinya telah dicelakai oleh Dewi Bayangan sehingga tak kuasa menguasai dirinya lagi, ia benci sekali kepada Dewi Bayangan. Leong Koko, engkau sedang memikirkan apa mengapa engkau tak mempedulikan aku ulang Yok Lam karena sampai lama Gin Leong diam saja. Air mata darah itu pun bercucuran. Dengan suara sarat penuh rasa malu Gin Leong berkata, aku tengah berpikir apabila aku telah melakukan suatu hal yang berdosa kepadamu. Tidak, Leong Koko, engkau takkan berbuat salah kepadaku, cepat Yok Lan menukas. Hati Gin Leong seperti disayat sembilu. Lan Moai, kalau aku benar-benar berbuat salah kepadamu, tentulah bukan karena kehendakmu sendiri, tentu. Karena terpaksa atau terkena suatu pengaruh yang sukar. Engkau atasi. Dalam keadaan begitu, apapun kesalahan Leong Koko, aku takkan menyesalimu kata Yok Lan dengan tegas. Hampir Gin Leong tak percaya pada pendengarannya, semula ia kira Yok Lan tentu tak mau memaafkannya, sekalipun begitu hatinya tetap tersiksa. Melihat Gin Leong mulai tegang, Yok Lan segera mencekal kedua tangan sukonya, tak tahan lagilah hati Gin Leong, air matanya bercucuran. Tiba-tiba pintu terbuka, Gin Leong dan Yok Lan pun cepat loncat masuk ke dalam kamar, Yok Lan terus masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dilihatnya Likun masih tidur, tetapi ketika menghampiri dan melihat keadaannya, menjeritlah darah itu, Leong Koko, kemarilah lekas. Gin Leong terkejut dan cepat lari menghampiri dilihatnya Mace Likun menutup rapat muka merah, bibir seperti darah. Kening dan rambutnya basah kuyuk dengan keringat, tubuhnya memancarkan bau harum yang aneh. Cepat Yok Lan membaca ilmu Hian Kang dalam hati dan bau wangi itu pun lenyap. Gin Leong juga terkejut sekali, ia tak kira bubuk wangi dari Dewi Bayangan itu mempunyai daya pengaruh yang begitu hebat, diam-diam ia mengambil keputusan untuk membasmi wanita siluman itu. Teriakan Yok Lan telah menyadarkan Likun begitu melihat Yok Lan, air mata jelita itu berhamburan keluar dan berkata dengan nada gemetar, adik Lan. Tachi Kun, engkau sakit seru Yok Lan dengan lembut. Likun tak dapat berkata apa-apa kecuali hanya bercucuran air mata. Tachi Kun, badanmu panas sekali, jangan banyak bicara, tidurlah saja, kata Yok Lan pula. Likun menghela nafas, ketika melihat Gin Leong berdiri di muka ranjang, ia pun terbeliat. Begitu pula Gin Leong hatinya makin tersiksa, ia merasa berdosa telah merusak kehormatan seorang gadis yang suci, ia pun merasa tak layak menjadi seorang pendekar karena dirinya sudah melakukan perbuatan yang serendah binatang. Wajah Likun makin meraih keringat makin mengucur deras. Tiba Yok Lan teringat sesuatu. Leong Koko, manakah mangkuk kemalah hijau yang tempoh hari Leong Lilociampu memberikan kepadamu itu tanyanya. Walaupun tak tahu apa maksudnya, tetapi Gin Leong pun segera mengambil keluar benda itu dan menyerahkan kepada Yok Lan. Yok Lan memeriksa mangkuk itu. Sebuah mangkuk batu kemalah hijau yang memancarkan beribu sinar, jelas mangkuk itu sebuah benda pusaka yang jarang terdapat di dunia. Kemudian darah itu suruh Gio Leong mengambilkan air. Gin Leong menurut, setelah mengambil air lalu dituangkan ke dalam mangkuk kemalah itu. Lan Moai, apakah maksudmu tanya Gin Leong? Bukankah tempoh hari Leong Lilociampu juga memberi? Minum aku kata salju di renam air balas Yok Lan. Ya, karena saat itu masih punya, belum sempat ke Gin Leong mengatakan kata salju, tiba-tiba air dalam mangkuk itu mendidih dan mengeluarkan busa kecil-kecil lalu berubah warnanya seperti susu. Gin Leong terbeliak lalu bergegas menyuruh Yok Lan segera meminumkan air itu kepada Likun. Yok Lan pun segera minta Likun minum air dalam mangkuk kemalah itu, tanpa ragu-ragu jelita itu pun terus meminumnya. Bermula ia kira air itu hanya dari pil atau obat pemunah racun tetapi demi melihat wajah Yok Lan dan Gin Leong begitu tegang, ia pun lantas meminumnya sampai habis. Serentak ia rasakan badannya makin dingin, kepalanya yang pening pun makin jernih, kesadaran pikirannya makin terang. Bermula Gin Leong masih cemas dan menanyakan bagaimana perasaan Likun saat itu. Si jelita terus duduk dan berseru, ah sungguh obat dewa yang mujarab sekali, bukan saja hawa panas telah hilang, pun tubuhku serasa segar sekali. Mendengar itu Yok Lan tercengang, serunya. Aneh, tempo hari sehabis minum, badanku terasa panas sekali, pikiranku kabur dan mataku ngantuk sekali dan terus tidur sampai hampir dua jam, tetapi mengapa keadaan Tachikun berlawanan dengan aku. Karena air itu direndam dengan kata salju, Gin Leong menjelaskan. Kata salju teriak Yok Lan, mana binatang itu kumakan sahut Gin Leong. Bagaimana engkau dapat memakannya Gin Leong segera menceritakan tentang peristiwa di lereng gunung HW Sian Hang dulu. Mendengar itu, Likun berkata, oh, itulah sebabnya mengapa engkau mampu memukul mundur Semko. Memang Toako saat itu sudah menduga kalau engkau tentu mendapat suatu penemuan yang luar biasa. Seorang pemuda seumurmu, tak mungkin dapat memiliki tenaga yang sedemikian saktinya. Demikian ketiganya lalu makan, setelah itu, Pak Tua pun menyiapkan kuda mereka. Nenek tua dan gadisnya pun berada di halaman, singkatnya Gin Leong bertiga segera melanjutkan perjalanan lagi. Menjelang tengah hari mereka tiba di sebuah kota sebelah timur dan kecermatan Kihikun. Mereka mencari rumah makan besar yang mempunyai tempat untuk kuda. Setelah Jongos menyambut kuda, mereka pun lalu masuk. Tak banyak tetamu di rumah makan itu. Kebanyakan mereka hanya pedagang-pedagang biasa, jarang tetamu orang persilatan Gin Leong bertiga duduk di meja yang dekat dengan jendela. Dari situ mereka dapat melihat di jalanan. Ketika Yoklan memandang keluar, ternyata di muka rumah makan itu juga sebuah rumah makan. Dan pada meja dekat jendela ia melihat empat orang imam tua berjubah kelabu, yang di tengah seorang imam berumur lima puluhan tahun, rambutnya sudah menjunjung uban, alis gundul, muka bokpeng, sikapnya gelisah dan matanya memandang ke arah tempat Yoklan bertiga. Sedang ketiga imam yang lain masih sibuk membuat perhitungan rekeningnya. Rupanya mereka bergegas hendak meninggalkan rumah makan itu. Yoklan curiga lalu membisiki Suko dan Likun, cobalah kalian lihat imam tua yang duduk di rumah makan sebelah muka itu. Ketika Gin Leong dan Likun memandang keluar jendela, ternyata keempat imam itu sudah turun dari loteng. Lan Moai, apakah engkau anggap mereka mencurigakan tanya Likun? Sambil memandang Gin Leong, Yoklan bertanya, apakah bukan imam tua Hian Leng dari partai Kiong Leipay? Mungkin kata Gin Leong. Tachi Kun, mengapa kalian kenal mereka tanya Yoklan? Likun segera menceritakan peristiwa di Gunung Hokshan di mana mereka telah berjumpa dengan imam itu. Demikian setelah selesai makan mereka bertiga pun segera melanjutkan perjalanan lagi, dengan adanya imam yang mencurigakan itu, mereka pun berlaku hati-hati. Dengan ketiga ekor kuda yang pesat larinya, dalam beberapa waktu saja mereka sudah mencapai tahun 2010-an Likun. Di situ terdapat sebuah gunung yang hanya berpuncak satu dan luasnya tak sampai 10 Likun. Mereka berkuda di sepanjang kaki gunung itu. Tak berapa lama mereka melihat di sebelah muka sebuah bangunan yang merah gentengnya. Gin Leong menghela nafas dan berkata seorang diri, walaupun tak tinggi tetapi gunung tentu indah pemandangannya walaupun tak dalam, telaga tentu ada raganya. Membangun diara di gunung ini, setiap hari membaca kitab suci, pikiran akan jernih, hatin pun mendapat penerangan. Tentu tak sukar akan mendapat kesucian dan jalan mencapai kedewaan. Mendengar itu wajah Hyoklan serentak berubah dan berpaling memandang sukonya dengan pandang rawan. Juga Likun terkejut, matanya berlinang-linang hendak menitikan air mata, ia mempunyai perasaan bahwa Gin Leong sudah jemuh akan dunia yang penuh lumpur kedosaan ini. Diam-diam ia pun berjanji dalam hati, apabila Gin Leong benar hendak masuk menjadi murid biara, ia pun akan mencari sebuah biara yang sunyi dan menjadi rahib. Saat itu mereka tiba di muka gunung, ternyata gunung itu walaupun tak berapa tinggi tetapi puncaknya tak kurang. Dari seratusan tombak luasnya. Gunung penuh dengan hutan pohon siong, biara itu pun sudah terlihat pintunya. Memandang ke muka, lebih kurang setengah li jauhnya tampak tiga orang tegak berjajar menghadang jalan. Ketika memandang dengan seksama Gin Leong tertawa dingin, Yuk Lam pun tahu bahwa yang di tengah itu adalah imam tua bermuka bopeng yang berada di rumah makan tadi, demikian pula yang dua. Tetapi yang seorang lagi ia belum tahu. Gin Leong bertiga hentikan kudanya pada jarak lima tombak dari rombongan imam itu dan berseru, To Tiang bertiga, mengapa tiada sebab apa-apa menghadang jalan kami? Tanda tanya. Imam tua bermuka bopeng itu memang Hian Leng loto, segera ia menyahut, Pin Tso Hian Leng telah menerima perintah dari kepala biara Ki Hikwan, Tiao Ing To Tiang untuk menunggu tempat ini. Harap si Yau Sucu bertiga suka singgah minum teh ke dalam biara. Karena ingin cepat-cepat melanjutkan perjalanan, Gin Leong segera memberi hormat. Aku masih mempunyai urusan penting, tak berani membuang waktu. Harap lo Tiang bertiga suku menyampaikan terima kasih kami kepada kepala biara Ki Hikwan atas kebaikannya. Hian Leng To Tiang tertawa, walaupun bagaimana penting urusan Si Chu, namun kalau hanya berhenti sebentar untuk minum teh, tentu tak akan menghambat perjalanan Si Chu. Apalagi Si Chu bertiga menaiki kuda yang hebat, dalam waktu singkat tentu dapat mencapai kota Ki Hikwan Tua Ing To Tiang sudah lama mendengar Si Chu memiliki kepandayan yang tinggi dan ilmu pedang yang tiada tandingannya. Likun tahu bahwa Hian Leng To Tiang hendak mengulur waktu saja, maka ia pun marah dan terus mementak, tutup mulutmu. Cepat ia mencabut pedang dan mendamperat pula, jelas hendak menuntut balas pada peristiwa di lembah gunung Hoksan, mengapa pakai alasan suruh singgah ke dalam biara. Kalau mempunyai kepandayan lekas lah Heng Kau cabut pedangmu, tak usah banyak bicara. Kalau merasa tak punya kepandayan lebih baik kalian menyingkir jika masih ribut, pedang peksoang kiam di tanganku ini akan mengantar jiwa kalian ke akhirat. Mendengar nama pedang peksoang kiam atau pedang salju putih, berubahlah wajah Hian Leng seketika, ia tak sangka bahwa nona jelita itu ternyata murid dari rahib tua Liyong San Loni. Gin Liyong dan Yok Lam pun baru tahu kalau Likun mempunyai pedang yang disebut peksoang kiam. Menilik wajah Hian Leng berubah pucat, jelas pedang itu tentu sebuah pedang pusaka yang hebat. Imam Kong Beng dan Cheng Beng yang berdiri di sisi Hian Leng, sudah pucat, matanya memandang ke arah diara kahian kuan di lareng gunung. Hian Leng tertawa mengekeh. Heh, heh, kalian budak-budak kecil berani membunuh dua orang tiang lo kami. Dem-dem itu tidak mungkin kami maafkan walaupun kepandayan ku rendah, tapi aku tetap hendak mengadu jiwa dengan kalian. Demikian pula kepala dari diara kihikuan itu adalah sahabatku yang tak akan memberi jalan kepada kalian. Habis berkata ia terus mencabut pedang, melihat itu Likun makin marah, teriaknya. Aku tak mempunyai waktu untuk meladani kalian, ayo, majulah saja tiga orang serempak. Mendengar itu Hian Leng tertawa nyaring. Sebaliknya Imam Cheng Beng dan Kong Beng makin pucat. Tetapi karena Hian Leng sudah mengeluarkan pedang, terpaksa kedua imam itu pun mencabut pedangnya. Kalau kalian tak lekas menyerang, akulah yang akan menyerang serulikun. Seraya loncat turun dari kuda terus dengan jurus yang suatwi HWA atau salju berlebar bunga berhamburan, menyerang Hian Leng. Kong Beng dan Cheng Beng membentak dan menyerang dari kanan kiri, sedang Hian Leng pun segera bergerak maju. Yok Loh pun sudah loncat turun dari kuda, ia terkejut karena ketiga imam itu benar-benar maju bertiga, berpaling ke belakang dilihatnya Hian Leng masih tetap duduk di atas kudanya. Likun mendengus, ia segera mainkan jurus cegwat kiawhi atau bulan bintang beradu cahaya, berpencar menyong Song Kong Beng dan Cheng Beng. Karena tahu akan kelihayan pedang si jelita kedua imam itu pun menyurut mundur lima langkah. Saat itu pedang Hian Leng Loto pun sudah tiba di muka Likun, ternyata serangan pada kedua imam tadi hanya suatu gerak kosong untuk memikat Hian Leng, selekas Hian Leng benar-benar menyerang, Likun berteriak nyaring, menengadahkan tubuh dan secepat kilat pedang segera diganti dengan jurus etkat kengtian atau sebatang tiang menyanggah langit. Rupanya Hian Leng memang benar-benar hendak mengadu jiwa, dia tak mau meroboh jurusnya, tering, pedangnya pun segera terpapas kutung, tetapi sedikitpun imam tua itu tak terkejut. Bahkan dengan meraung keras, tangannya mengendap ke bawah dan tusukan kutungan pedang ke perut Sindona. Dalam pada itu Kong Beng dan Ceng Beng tadi pun serempak membacok kedua bahu Likun, diserang dari tiga jurusan itu, keadaan Likun memang berbahaya. Gin Leong membentak keras terus loncat dari kuda, sedang Yok Lam pun loncat menerjang. Tiba-tiba Likun melengking keras. Tubuh condong ke muka, menahan pedang kutung lawan dengan pedangnya lalu dengan meminjam tenaga benturan itu, ia menjot tubuhnya berjumpalitan ke belakang. Gin Leong terkejut dan hentikan gerakannya demikian pula Yok Lam. Karena penghindaran yang luar biasa dari Likun itu maka bacokan Kong Beng dan Ceng Beng mengenai angin kosong, tetapi Hian Leng tetap tak berhenti, dengan kalap ia tetap menusuk ke muka. Sudah tentu kedua kawannya menjerit kaget dan menangkis. Tering titik mereka bertiga saling berhantam pedang sendiri, dan karena sama-sama menggunakan kekuatan, benturan itu menyebabkan mati mereka berkunang-kunang. Dan karena takut kalau Likun menyerang, cepat mereka berputar diri lalu membulang-balingkan pedang ke kanan-kiri. Tiba-tiba pada saat itu dari lereng gunung terdengar sebuah suitan nyaring, mendengar itu semangat ketiga imam itu bangun kembali. Gin Leong pun memandang ke arah gunung, tampak sesosok bayangan berlari secepat terbang menuruni gunung, ternyata yang datang itu seorang imam tua yang rambutnya putih mengenakan jubah kelabu, punggungnya menyanggul sebatang pedang. Gin Leong cepat menduga bahwa imam itu tentulah imam Tiao Ing, kepala dari biara Ki Hei Kwan. Pada saat imam Tiao Ing tiba di kaki gunung, dari arah biara itu pun segera muncul berpuluh imam jubah kelabu. Saat itu Tiao Ing sudah melayang tiba di tengah Hian Leng, lebih dulu ia memandang muka-muka Hian Leng yang bengap karena saling bentur dengan kawannya sendiri tadi. Kwan Chu, segera imam Hian Leng memberi keterangan, yang membunuh kedua Tiang Lo dari perguruanku tempoh hari, ialah budak itu, ia menuding Gin Leong yang berdiri diapit oleh dua nona. Sejenak memandang Gin Leong bertiga, imam Tiao Ing itu tertawa nyaring lalu berseru lantang. Ku kira seorang manusia yang berkepala tiga berlengan enam kiranya hanya seorang budak yang belum hilang bau pupuknya. Nadanya congkak sekali seolah tak memandang matuk kepada Gin Leong yang dapat merubuhkan dua orang Tiang Lo partai Tiong Le Pei. Dengan sikapnya itu, orang menduga ia tentu memiliki kepandayan yang sakti. Gin Leong kerutkan alis dan tertawa dingin, sebagai kepala dari biaraki Hikwan, Loti yang tentulah seorang imam yang berilmu tinggi dan dapat membedakan kejahatan dan kebaikan, salah dan benar. Melanggar. Pantangan bagi kaum imam yakni temaha, congkak, bohong. Imam Tiao Ing cepat tertawa menukas. Budak yang tak kenal tingginya langit dalamnya lautan, berani benar engkau menilai diriku. Likun tak sabar lagi. Tanpa menunggu imam itu menyelesaikan kata-katanya, ia terus tampil ke muka dan mengeram, karena engkau memang seorang imam yang tak mengerti nalar dan tak kenal sifat manusia, mengapa banyak mulut. Lekas cabut pedangmu agar jangan banyak pejalan yang keburu datang di tempat ini. Imam Tua Tiao Ing melihat bahwa di sekeliling tempat itu memang telah banyak pejalan-pejalan. Anak buah Yara Kihikuam pun juga banyak yang datang, ia tertawa makin nangkuh. Sudah berpuluh tahun aku tak pernah menggunakan pedangku untuk melayani seorang budak perempuan seperti dirimu, mengapa aku perlu memakai senjata? Likun tak mau banyak bicara lagi. Ia terus maju menyerang cepat dan dasyat, dengan tertawa gelak-gelak. Tiao Ing kebutkan lengan jubah seraya menghindar ke samping. Likun tertawa dingin ia robah jurus ilmu pedangnya dengan jurus pokcohun coa atau memukul rumput mencari ular, segulung sinar pedang segera berhamburan menimpah lawan. Baru kaki tegak, pedang sudah memburunya lagi, benar-benar membuat imam tua itu terkejut. Dengan membentak keras, ia menyurut mundur tiga langkah, kemudian maju lagi merebut senjata lawan dengan ilmu gong jiupah jiu atau dengan tangan kosong merebut senjata. Likun mendengus geram. Setelah menyalurkan tenaga dalam ke pedang, ia berturut-turut menyerang tiga kali. Selama ini belum pernah kepala biara kihikuan itu menyaksikan suatu ilmu pedang yang sedemikian hebatnya. Apabila ia tak menguasai ilmu pedang dan pukulan, mungkin saat itu perutnya sudah pecah berhamburan. Tetapi Likun sendiri juga terkejut ketika tiga kali serangannya itu musuh dapat menghindarnya, tak berani memandang rendah lagi. Juga Gin Leong yang terus memperhatikan pertempuran itu, dia pun juga terkejut melihat kepandaian ketua biara kihikuan itu hanya dengan tangan kosong ia mampu melayani serangan pedang Likun. Sedangkan Yoklan hanya tegak dengan cemas, ia khawatir kalau imam itu menggunakan pedang, kemungkinan Likun tentu kalah. Bertempuran berjalan makin seru, bayangan pukulan sederas hujan mencurah, sinar pedang bagaikan kilat menyambar, walaupun dengan tangan kosong tetapi tamparan lengan jubah Tiawing itu seperti gelombang mendampar, secepat angin melanda. Likun pun tak kurang gesitnya, ia berencana dengan tangkap selincah burung si kalam makin lama makin gagah sehingga sukar untuk mengenali kedua orang itu. Diam-diam Yoklan menimang bahwa setelah menghadapi kelima imam, seharusnya beristirahat dulu, diam-diam ia memutuskan untuk menggantikannya. Setelah mengambil keputusan, diam-diam ia segera menghafalkan beberapa jurus ilmu pedang ajaran Hun Husiantiang. Setelah itu baru berseru, Tachi Kun, harap beristirahat dulu, biarlah aku yang menggantikan. Sehabis berkata dengan gerak laksana burung Hong, ia melayang ke muka. Lan Muai, kembalilah Gin Leong berseru kaget. Tetapi serempak dengan itu Hian Leng Loto sudah merebut pedang imam Kong Beng dan terus menerjang Yoklan. Nona itu pun hentikan gerakannya, balikan tangan dan tusukan ujung pedangnya ke batang pedang Hian Leng. Hian Leng mengerang tertahan karena pedangnya tersiap ke samping. Secepat itu pula Yoklan meneruskan membacok si kulengan kanan lawan. Hian Leng menjeret kaget, ia lepaskan pedang dan loncat mundur, keringatnya bercucuran ras. Setelah mengundurkan Hian Leng, Yoklan pun lanjutkan gerakannya menerjang imam Tiao Ing melihat kedatangannya, Tiao Ing tertawa gelak-gelak. Ha, ha, bagus, aku hendak menguji sampai mana kepandaya ilmu pedang musruhnya. Ia tinggalkan Likun dan lari menyongsong Yoklan juga seperti menghadapi Likun, imam itu tetap menggunakan kibasan lengan jubahnya. Likun marah, dengan memekik nyaring ia hendak menerjang lagi. Tetapi saat itu Yoklan malah menghentikan permainan pedangnya, imam Tiao Ing tertawa dingin, kedua tangannya menampar dengan cepat ke arah lengan dan bahu darah itu. Gin Leong dan Likun terkejut. Keduanya serempak menjerit kaget. Melihat si darah tak menangkis pun tak menghindar, dengan mendegus geram Tiao Ing lanjutkan kedua tangannya menjadi suatu pukulan yang sungguh-sungguh. Dalam detik-detik yang berbahaya itu, tiba-tiba Yoklan gerakan pedang menusuk tenggorokan si imam. Kecepatannya bagaikan kilat menyambar. Tiao Ing terkejut sekali, dengan gopoh ia kebutkan lengan jubah seraya menyurut mundur. Tetapi Yoklan tak mau memberi kelonggaran lagi, ia loncat maju dan menabas, kris titik lengan baju kepala biaraki Hikuan seketika terpapas kutung. Yoklan hentikan serangannya dan berdiri tegak. Saat itu baru Gin Leong dan Likun mengakui bahwa apa yang diagungkan orang persilatan bahwa ilmu pedang Hunhusianti yang itu merajai dunia persilatan memang bukan suatu pujian kosong. Dua buah gerakan Yoklan tadi menunjukkan suatu jurus ilmu pedang yang luar biasa, penuh perubahan yang tak terduga, tenang laksana air telaga, cepat laksana kilat menyambar, lincah bagai ular terkejut, ringan bagai daun kering gugur di tanah. Sungguh suatu ilmu pedang yang jarang terdapat di dunia persilatan. Hian Leng dan berpuluh anak murid biaraki Hikuan terlongong-longong heran. Diam-diam mereka menggigil dalam hati. Kepala biaraki Hikuan memiliki ilmu permainan pedang dan pukulan yang hebat, jarang orang dapat menandinginya. Tetapi menghadapi seorang darah baju putih yang tak terkenal, kepala biara itu dipaksa harus mengucurkan keringat dingin. Di antara orang-orang yang berkerumun di jalan itu terdapat juga orang-orang persilatan. Tanpa disadari mereka berteriak memuji. Ketika Imam Tiaweng berdiri dan melihat jubahnya terbabat rompal, seketika wajahnya membesi, jenggotnya sampai gemetaran. Sepasang matanya memandang Yoklan dengan pandangan kejut keheranan. Sesaat mendengar sorak-sorai orang yang menyaksikan pertempuran itu, Tiaweng makin merah pada mukanya, serentak ia menengadahkan kepala dan tertawa nyaring lalu berseru dengan congkak. Selama aku menggunakan pedang, jarang aku bertemu dengan orang yang mampu menandingi. Sejak berpuluh tahun, tiada seorang yang mampu melayani pedangku sampai sepuluh jurus. Habis berkata ia memandang Gin Leong bertiga dan berseru nyaring, di antara kalian bertiga barang siapa mampu melayani aku sampai satu setengah jurus, kalian bebas melanjutkan perjalanan. Hektometer apakah engkau yakin dapat menghalangi kami tukas likun yang marah terhadap kesombongan Imam Tua itu? Dengan meta memancar dendam, Tiaweng memandang ketiga anak muda itu lalu tertawa dingin. Kemudian mengangkat tangannya dan tahu-tahu sudah mencabut pedang dari bahunya. Wajah Gin Leong berubah seketika, ia tahu bahwa pedang Imam itu sebuah pedang pusaka, ia meragu, demikian pula likun. Tetapi Yoklan yang sudah gemas segera menantang, Totiang sebagai seorang kepala biara, apa yang Lotiang ucapkan tentu dapat kita percaya. Baik, akulah yang akan menerima pelajaran barang beberapa jurus dari Lotiang. Ia tersenyum-senyum sambil siapkan pedang, menunggu serangan. Kepala biara Ki Hei Kuan sudah berpuluh tahun meyakinkan ilmu pedang, melihat sikap darah itu, seketika berubah wajahnya. Dilihatnya darah itu mencekal pedang lurus ke muka, semangat dan hawa murni telah dipusatkan satu. Kesemuanya itu merupakan sikap dari ilmu pedang tingkat tinggi, benar-benar imam itu tak habis mengerti mengapa dalam dunia persilatan telah muncul seorang darah yang memiliki ilmu pedang sedemikian saktinya. Diam-diam imam Tiao Ing mengeluh dalam hati karena hilang kepercayaan pada dirinya, adakah ia mampu memenangkan darah itu seketika terlintas suatu pemikiran dalam benaknya, ia tertawa gelak-gelak, serunya. Jangan khawatir nona, pintu tak nanti menelan kata-kata pintu lagi. Asal engkau mampu melayani sampai sepuluh jurus, pintu tentu akan melepaskan kalian bertiga. Diam-diam Yoklan sudah dapat membaca isi hati lawan, jika tadi imam itu mengatakan hanya satu setengah jurus, sekarang dia menghendaki sepuluh jurus, tetapi sebagai seorang darah yang masih berdarah panas, Yoklan pun tak menyangkal. Baiklah, janji telah kita sepakati, silahkan loti yang segera mulai. Tiao Ing tertawa gelak, serunya, pintu sudah berumur 80 tahun rambut sudah putih semua, sudah tentu tak layak untuk menyerang lebih dulu, engkaulah yang menyerang lebih dulu. Walaupun nadanya tenang tapi wajah imam itu memang tegang, kerut kesombongannya sudah tak terlihat lagi. Mendengar Tiao Ing bermula menyebut diri sebagai kuancu atau kepala biara kemudian turun dalam sebutan pintu, tahulah Gin Leong dan Likun bahwa imam itu sudah terdesak dalam keadaan sulit, ibarat orang naik di punggung harimau. Bahwa dalam sekali gebrak saja, darah baju putih itu sudah dapat mengalahkan Hian Leng, tahulah Gin Leong bahwa imam Tiao Ing itu sudah tak mempunyai harapan untuk menang, ia hanya berharap tidak sampai kalah saja. Yuk Lan yang cerdas, cepat dapat mengetahui isi hati kepala biara Ki He Kuan itu ia tertawa hambar, sebelah mengiyakan ia terus taburkan pedangnya dalam jurus burung hang keluar sarang. Dua sinar pedang sekali berhambur mengarah ke dua bahu Tiao Ing. Kepala biara Ki He Kuan itu menyadari bahwa hal itu ia berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh, ia tak berani memandang rendah lagi, diam-diam ia segera kerahkan tenaga dalam kelengannya lalu mengalir ke batang pedang. Dengan mengandalkan pedang pusakanya ia hendak coba merebut kemenangan. Selekas Yuk Lan menyerang kedua bahunya, Tiao Ing lalu gunakan jurus Hun Hoa Hutliu untuk membabat pedang darah itu. Yuk Lan menyaksikan selain kan cepat pun gerakan pedang imam itu mengandung tenaga dalam yang kuat sekali, mau tak mau, ia pun harus berhati-hati untuk menghadapinya. Berputar tubuh dan mengisar langkah, ia endapkan pedang dan menabas pinggang lawan. Melihat dua buah jurus yang dimainkan darah itu merupakan jurus biasa, semangat Tiao Ing bangkit kembali, demikian pula dengan kesombongannya pun timbul. Dengan membentak keras, tiba ia robah gerakan pedangnya, dengan ilmu pedang yang dipelajari selama berpuluh tahun, ia segera melancarkan serangan yang deras dan dasyat. Setiap gerakan pedangnya tentu merupakan serangan maut dan mematikan. Demikian terjadilah suatu pertempuran pedang yang dasyat dan mengagumkan deru angin dan sinar pedang yang menyilaukan mati segera melihat tubuh Yuk Lan dalam lingkaran sinar pedang yang ketat. Dalam kepungan sinar pedang maut itu, tak hentinya mulut Yuk Lan melengking dan menjerit mengiring permainan pedangnya untuk menangkis, beberapa saat kemudian sinar pedang Imam Tiao Ing itu pun makin menyurut sekalian orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut sekali. Di lain pihak pedang Yuk Lan masih tetap melancar bagaikan air bengawan yang mengalir tiada hentinya, setiap kali tentu terdengar suara mendering ketika ujung pedang darah itu menutup batang pedang lawannya. Pedang kepala biara Ki Hei Kuan itu makin lamban gerakannya, gulungan sinarnya pun makin pudar, sambil berlincahan ke kanan-kiri, ia terus-menerus terdesak mundur dari menyerang ia berbalik diserang habis-habisan. Oleh si darah, sehingga keadaannya pontang-tanting tak keruan. Terdengar desuh dan desah disertai seruan tertahan dari orang-orang yang menyaksikan di tepi jalan berpuluh-puluh imam anak buah biara Ki Hei Kuan serempak berubah pucat wajahnya dan berdebar-debar keras. Tak kecewa kepala biara Ki Hei Kuan itu sebagai seorang jago pedang yang telah mempelajari ilmu pedang selama berpuluh tahun walaupun terdesak dan berlincahan menghindar mundur tetapi dia tetap dapat menutup diri dengan ketat sedikit pun tak terpengaruh suara hiruk dari penonton. Tujuan Yoke Lan Hanialah menyelesaikan sepuluh jurus dengan cepat. Tetapi karena lawan telah berganti dengan sikap bertahan, maka ia pun memperlambat serangannya. Sebagai seorang jago pedang kawakan, sudah tentu kepala biara Ki Hei Kuan itu dapat mengetahui isi hati si darah, tetapi ia tak berdaya untuk merubah situasi karena pedang si darah itu masih tetap melancar dengan ketat tanpa memberi kesempatan lawan untuk mengisi lubang kelemahannya. Demikian di dalam beberapa kejap saja, pertempuran telah berlangsung sepuluh jurus, Tiba-tiba Imam Tiawing tertawa gelak-gelak dan terus loncat mundur sampai dua tombak. Yoke Lan pun hentikan pedangnya. Ilmu pedang Totiang, benar-benar jarang terdapat dalam dunia, terima kasih atas pelajaran berharga yang Totiang berikan, seru darah itu. Puas tertawa, kepala biara Ki Hei Kuan itu berseru nyaring, selama berpuluh tahun, baru kali ini Pinto. Bertemu dengan orang yang mampu melayani pedang Pinto sampai sepuluh jurus. Yoke Lan geli dalam hati. Imam tua itu masih besar mulut, tak menyadari bahwa sesungguhnya ia memang tak mau menyerang lebih dasyat lagi. Kepala biara Ki Hei Kuan berputar tubuh dan berseru kepada anak buahnya, beri jalan dan pulang ke biara. Selekas menyimpan pedang tanpa menunggu penyahutan Yoke Lan lagi, imam itu terus kebutkan lengan jubah dan terbang lari ke lereng gunung. Karena pemimpinnya sudah pergi, kawanan imam itu pun segera berbondong-bondong lari mengikuti. Karena gelagatnya jelek, Hian Leng, Kong Beng dan Ceng Beng ketiga imam pun ikut rombongan mereka. Yoke Lan pun cepat mengajak Gin Leong dan Likun, mari kita lekas pergi, orang-orang berbondong-bondong kemari. Gin Leong dan Likun tertawa. Mereka sudah bubar, yang dari utara menuju ke selatan, yang dari selatan menuju ke utara, apabila lewat di sini mereka pun hanya ingin memandangmu sejenak, kata Likun tertawa. Demikian mereka bertiga segera naik kudanya pula, saat itu matahari sudah mulai condong ke barat, diam-diam Gin Leong berkata dalam hati, ah, mungkin akan terjadi sesuatu lagi. Berpaling ke belakang dilihat Likun berkuda di belakang tetapi ketika memandang ke belakang lagi, ia terkejut. Di belakang ketiga ekor kuda mereka, tak berapa jauh jaraknya, tampak seorang rahib menunggang seekor kuda putih kembang. Rahib itu masih muda dan berparas cantik, usianya di antara 24-25 tahun, mukanya berbentuk seperti buah toh kulit putih halus, alis melengkung rebah seperti bulan tanggal 1, metu jeli bersinar bening, bibir merekah merah, hidung mancung, mulut mengulung senyum madu, menimbulkan kesan yang memikat hati. Rambutnya yang dikondi ke atas menurut seorang rahib, berhias dengan sebuah tusuk kundai komala, jubahnya berwarna kuning susu, mengenakan pakaian luar warna jambon. Bahu menyanggul sebatang hutim atau kebut pertapaan. Ia memandang Gin Leong lekat-lekat. Tergetar hati Gin Leong ketika beradu pandang dengan rahib muda itu. Wajahnya bertebar merah, buru-buru ia tenangkan hati dan berkata kepada Li Kun. Tachi Kun, hari sudah gelap, mari kita percepat perjalanan. Mereka bertiga segera mencongklangkan kuda lebih pesat. Tetapi rahib itu masih tetap mengikuti. Tiba-tiba Gin Leong membawai tebaran angin yang membawa bau harum yang aneh. Li Kun yang pertama dapat mencium bau aneh itu, ia mendengus dan deliki metu kepada rahib itu. Sejak tadi Yoklan tak memperhatikan soal rahib itu, ketika mendengar Li Kun mendengus geram, barulah ia melihat rahib yang terus-menerus memandang Gin Leong itu. Entah bagaimana hati Gin Leong makin berdebar keras, ia tak berani memandang rahib itu lagi. Li Kun heran melihat kegelisahan Gin Leong, demikian pula Yoklan. Diam-diam Yoklan menilai rahib itu. Seorang rahib itu seorang yarawan yang sudah mensucikan diri. Mengenakan pakaian warna yang begitu menyolok sudahlah tidak pantas, begitu pula naik seekor kuda yang begitu tegar, ia mendapat kesan bahwa rahib itu tentu seorang murid agama yang murtad. Tachi Kun, mari kita cepatkan kuda karena muak, Yoklan segera mengajak Li Kun. Li Kun kembali mendengus geram lalu melarikan kudanya. Rahib itu memandang Li Kun lalu tertawa dingin, walaupun mendengar, tetapi Li Kun dan Yoklan tak ambil peduli. Demi melanjutkan perjalanan keduanya tak mau cari urusan. Gin Leong tak mau melihat rahib itu, pun tak mau memandang Li Kun, ia segera memacu kudanya. Tiba-tiba rahib muda itu tertawa, serunya, siau siangkong, setelah mempunyai kawan perjalanan dua nona cantik, lalu tak kenal lagi padaku. Mendengar itu Gin Leong tertegun juga Yoklan terkesiap, hanya Li Kun yang tak dapat menahan kemarahannya lalu mendamparatnya. Sungguh tak tahu malu, siapa yang kenal padamu. Rahib cantik itu pun berubah wajahnya dan menjawab dengan nada dingin, entah siapa yang tak punya malu, Hektometer, tak tahu diri. Sudah tentu Li Kun merah pada mukanya. Dengan menjerit keras ia segera mencabut pedang Pek Song Kiam. Rupanya Rahib cantik itu juga marah, serunya, Hektometer, kalau tak diberi sedikit pelajaran, engkau tentu belum kenal kelihayanku habis berkata ia terus terjangkan kudanya ke muka. Orang-orang di jalan yang sudah terlanjur bubar memang terus pergi. Tetapi yang belum berapa jauh, kembali lagi untuk melihat ramai-ramai. Melihat Rahib itu melarikan kuda ke arahnya, Li Kun hentikan kuda, lintangkan pedang untuk menunggu. Selekas tiba, Rahib cantik itu segera mencabut hutim lalu ditampar ke arah dada Li Kun. Li Kun benar-benar marah terhadap tingkah Rahib itu. Kuda putih dikisarkan menghindar ke samping lalu diputar ke belakang kuda si Rahib, dengan diantar teriakan melengking, ia balas menusuk Rahib itu. Rahib itu terkejut sehingga ia loncatkan kuda ke muka. Kuda putih yang bernama si putih milik Li Kun itu memang seekor kuda yang tegar, ditambah pula Li Kun mahir mengendarainya, cepat ia pun memacu kudanya memburu ke muka. Dengan jurus pek, Hun Kian Jit atau menyingkap awan memandang matahari, ia membabat pinggang Rahib itu. Ketika berpaling terkejutlah Rahib itu, dengan melengking kerasia ayun tubuhnya loncat dari kudanya dan melayang ke tempat kerumunan orang-orang yang menonton. Karena orang-orang itu berjumlah banyak, Li Kun tak leluasa mengejar, ia hentikan kuda dan mendamprat, Cis, tak tahu malu, tak pegang kesucian. Ternyata Rahib cantik itu masih berada di tengah orang banyak, dengan santai ia menukas kata Li Kun. Perempuan Hina, pada suatu hari engkau pasti akan kenal keliahayan Biao Biao Sian Kho tunggu saja. Saat itu Yok Lan menghampiri dan meminta Li Kun tak usah meladeni Rahib semacam itu, sedangkan Gin Leong menganggap Rahib itu tentu kurang waras pikirannya. Kalau tidak masakan memanggil-manggil orang lelaki. Demikian mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan lagi. Adik Leong, apakah Rahib itu benar-benar kenal padamu tanya Li Kun? Eh, jangan omong semelarangan aku tak pernah melihatnya, kata Gin Leong. Mengapa dia tahu engkau orang sisyao Gin Leong kerutkan dahi? Ya, aneh, mengapa dia tahu shiku? Melihat sikap Gin Leong yang heran sendiri, Li Kun pun tak mau mendesak lebih lanjut. Dengan cepat mereka melalui tiga buah kota. Walaupun ketiga ekor kuda mereka sudah basah kuyuk dengan keringat tetapi kecepatan larinya masih tak berkurang. Saat itu matahari sudah tenggelam di sebelah berat. Kabut malam mulai bertebar, jauh di sebelah muka samar-samar tampak pintu kota Le Yangkoan. Tachi Kun, lebih baik kita ambil jalan besar saja, kalau mengambil jalan mengitar tentulah akan kehilangan jejak Leong Li Lo Chiampuwe. Kedua nona itu setuju. Begitu mereka segera menuju ke kota Le Yangkoan. Empat buah lentera besar tergantung pada pintu kota. Memang Le Yangkoan sebuah kota yang besar dan ramai. Tiba di pintu utara, tampak prajurit penjaga pintu siap dengan senjatanya. Gin Leong bertiga turun dari kuda dan masuk ke dalam pintu, melihat ketiga anak muda itu mengenakan pakaian orang persilatan dan menyanggul pedang. Segera penjaga itu tahu kalau mereka tentu berasal dari daerah Kuan Gwa atau luar perbatasan. Demikian Gin Leong dan kedua kawannya terus masuk ke dalam kota. Kota itu memang benar-benar ramai, penuh dengan toko-toko dan orang-orang yang berjalan memenuhi sepanjang jalan. Kehidupan malam, tampak meriah. Siau-siau hiap tiba-tiba terdengar seruan seseorang. Likun dan Yoklan terkejut lalu hentikan kuda dan berpaling ke arah suara itu. Di antara kerumun orang, tampak seorang nona baju hijau tengah melambaikan tangan ke arah Gin Leong. Usia nona itu baru di antara 16-17 berwajah cantik dan masih bersikap seperti kanak-anak. Melihat Gin Leong terkejut tetapi tak menyahut, darah itu berseru pula dengan kurang senang. Siau-siau hiap, apakah engkau tak kenal padaku? Tak pernah Gin Leong menduga bahwa di kota itu ia bakal bertemu dengan darah yang nakal, setelah tenangkan diri ia tertawa. Oh, kiranya nona ik, bagaimana dengan kedua orang tua nona? Darah itu memang ik syunggo. Melihat Gin Leong sudah mengenalinya, ia tertawa. Mereka juga di sini, berada di rumah penginapan itu ia menunjuk sebuah hotel di belakangnya, kemudian bertanya, Siau-siau hiap, apakah engkau tak mau bertemu dengan ayah bundaku? Mama tetap teringat kepadamu, ia mengatakan kau nakal tetapi menyenangkan. Gin Leong pun teringat akan peristiwa ia bersembunyi di balik batu untuk mempermainkan nenek ban atau ibu dari syunggo. Tempoh hari, ia pun tertawa geli. Nona ik, sungguh menyesal sekali, karena kami masih mempunyai urusan penting, terpaksa kami akan melanjutkan perjalanan. Lain hari kami tentu akan menemui Lociampu berdua, tiba-tiba Likun menyelutup. Gin Leong terkesiap, terpaksa ia minta maaf kepada syunggo agar menyampaikan salam dan hormat kepada kedua orang tuanya. Eh, mengapa engkau tak memperkenalkan kedua nona yang naik kuda itu kepada ku syunggo tertawa. Gin Leong tertawa, menunjuk kepada Likun dan Yoklan, ia memperkenalkan, lenilah nona Tio Likun dari gunung Motiansan. Dan ini adalah sumuai kuki Yoklan. Kepada kedua nona itu dengan tertawa kekanakan syunggo memberi hormat Likun dan Yoklan pun balas menghormat. Nona I kata Yoklan, kami hendak melanjutkan perjalanan ke selatan apabila kalian juga ke selatan, kelak kita tentu masih banyak kesempatan untuk berjumpa lagi. Syunggo Girang, baik, kalau begitu kelak kita pasti berjumpa lagi sekarang silahkan kalau kalian hendak melanjutkan perjalanan. Setelah minta diri, Gin Leong bertiga menuju ke pintu selatan sekeluarnya dari pintu keta itu mereka tiba di sebuah hutan kecil yang gelap. Sekeliling penjuru sunyi senyap, tetapi pada jarak belasan Li di sebelah muka tampak cahaya lampu bertelipan. Tentulah sebuah rumah makan. Karena lapar mereka segera menuju ke tempat itu. Kita berhenti di rumah makan ini, kata Yoklan setelah tiba di tempat itu. Jongos cepat menyambut kuda mereka. Atas pertanyaan Gin Leong Jongos menerangkan bahwa kota ini adalah Lei Yangkoan. 12 Li di sebelah selatannya adalah kota Lei Hoktin. Bertanya pula Gin Leong, apakah dalam beberapa hari ini pernah kedatangan seorang Li Hiap, pendekar wanita, yang mengenakan mantel merah? Tak pernah terdapat Li Hiap semacam itu yang lalu di sini menerangkan Jongos. Ternyata rumah makan itu juga sebuah rumah penginapan. Gin Leong menempati sebuah kamar dan Li Kun berdua dengan Yoklan sebuah kamar. Selesai makan malam, mereka pun masuk kamar masing-masing. Tengah tidur, tiba-tiba Gin Leong dikejutkan oleh kesyurangin halus dari kibaran pakaian. Ia terkejut, cepat turun dari pembaringan terus membuka jendela dan loncat ke halaman belakang lalu melayang ke atas atap dan bersembunyi di tempat gelap. Memandang kesekeliling penjuru, ia melihat sesosok bayangan kecil sedang berlompatan ke atap deretan kamar di sebelah muka, gerak orang itu hampir tak menimbulkan suara apa-apa. Gin Leong terkejut atas kelihayan ilmu Gin Kang. Orang itu ia duga, orang itu tentu mempunyai maksud tertentu. Sejenak berhenti tiba-tiba bayangan itu lari ke arah tempat ke Gin Leong bersembunyi sudah tentu Gin Leong kaget, buru-buru ia menyurut kebalik talang. Ah, ternyata bayangan itu bukan lain adalah rahip cantik Biao-Biao Sian Ho Sian tadi, seketika timbulah rasa muak dan geram dalam hati Gin Leong. Sambil berdiri di atas tembok halaman. Matanya memandang lekat-lekat pada pintu kamar. Ketika melihat pintu belum bertutup, wajahnya berseri girang, cepat ia melayang turun ke halaman dan sekali loncat ia sudah berada di muka pintu. Rahip itu mengintip ke dalam kamar, hendak masuk tapi ragu-ragu. Tetapi akhirnya masuk juga lah ia. Gin Leong pun cepat melayang turun ke halaman dari celah jendela ia mengintai dan melihat Biao-Biao Sian Khao menghampiri tempat tidur. Wajahnya penuh memancar hawa kecabulan. Seketika Gin Leong tahu apa maksud rahip itu ia hendak menghajar rahip itu tetapi tiba-tiba ia teringat akan ikrarnya ketika di lembah gunung Hoksan, seketika hawa pembunuhan, pun mengendap. Tetapi ketika mendapatkan ranjang itu kosong Biao-Biao Sian Khao kecewa sekali, wajahnya segera menampil kemarahan. Cepat ia keluar dan melayang ke atas rumah pada deretan kiri. Gin Leong tetap bersembunyi di balik talang. Saat itu Biao-Biao Sian Khao menggunakan ilmu bergelantungan kaki dikaitkan pada tiang pengelari dan kepala menjulai ke bawah untuk melihat keadaan dalam kamar itu. Ternyata rahip cantik itu hendak mencari Gin Leong tetapi karena tak dapat menemukannya terpaksa mengangkat tubuh ke atas atap lagi ketika berpaling. Kejutnya bukan alang kepalang, pemuda yang dicarinya itu ternyata tegak di belakangnya. Memang tadi setelah melihat gerak-gerik rahip itu, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Gin Leong loncat di belakang rahip itu. Karena kejutnya, Biao-Biao Sian Khao menjerit dan menyurut mundur, tetapi alangkah kagetnya ketika kakinya menginjak angin, ia tahu kalau akan jatuh maka cepat ia kebutkan lengan baju dan selekas menginjak tanah ia melayang lagi ke atas atap perumah sebelah barat lalu lari. Saat itu Li Kun dan Yoklan berhamburan loncat ke atas wuungan. Melihat Gin Leong memandang ke muka dengan marah, kedua nona itu pun memandang ke muka juga. Dilihatnya Biao-Biao Sian Khao sudah melewati dua deret kamar dan tengah melarikan diri ke arah barat. Li Kun marah. Cepat ia loncat mengejar, Gin Leong dan Yoklan terpaksa menyusul. Tetapi melihat dirinya dikejar, Biao-Biao Sian Khao mempercepat larinya, dalam sekejap metu sudah tiba di luar kota. Leong Koko, mengapa engkau tadi tak menghadang rahib itu seru Yoklan setengah heran melihat sikap Gin Leong. Tak leluasa bertempur dalam kota, lebih baik menghajarnya di luar kota, jawab Gin Leong. Ia terus pesatkan larinya mengejar rahib itu. Tiba-tiba rahib itu berhenti, melengking dan taburkan kebutnya ke arah Li Kun yang datang paling dulu. Li Kun mendengus dingin, ia membabatkan pedangnya ke arah kebut rahib itu. Melihat tadi Gin Leong tak turun tangan, Biao-Biao Sian Khao mempunyai tafsiran kalau pemuda imtakan mencelakainya. Maka besarlah nyalinya, berputar tubuh ia menyelingap ke belakang Li Kun dan mengebut lengan nona itu. Li Kun sudah terlanjur membenci setengah mati kepada rahib cabul itu, dengan tangkas ia segera gunakan jurus Heng To'an Ki Yang Ho atau memotong sungai Bengawan, menabas pinggang Biao-Biao Sian Khao. Rahib itu menggeliat mundur, kebutnya ditutupkan ke muka Li Kun, kembali Li Kun tertawa dingin, sambil condongkan kepala ke samping lalu menusuk, kret titik pakaian bagian bawah dari Biao-Biao Sian Khao Rompal, rahib itu menjerit kaget dan menyurut mundur. Li Kun mengejar, pedangnya secepat kilat menabas batang leher Biao-Biao Sian Khao Rompal, kret titik sanggul rambut rahib itu terpapas jatuh. Serasa terbang semangat rahib itu, ia menjerit nyaring dan lari ke arah utara, Gin Li Kun, Yoklan dan Li Kun tak mau mengejar. Biao-Biao Sian Khao, harap engkau dapat merubah kelakuan dan kembali ke jalan yang benar, seru Gin Li Yong. Dari jauh kedengaran rahib itu berseru menjawab, Hektometer, jangan kalian pura-pura menjadi orang baik. Pada suatu hari aku tentu akan mencincang tubuh kalian. Li Kun mengeram, rahib itu memang sudah gelap pikiran, lain kali kalau bertemu lagi, aku tak mau mengampuninya. Saat itu sudah lewat tengah malam. Lonceng genta di kota berbunyi tiga kali, tiba-tiba dari arah barat laut terdengar derap kuda berlari cepat sekali dan tak berapa lama samar-samar tampak empat sosok bayangan hitam lari mendatangi. Tengah malam berkuda melintasi hutan, tentulah kawanan orang persilatan, lebih baik kita bersembunyi, kata Li Kun. Ternyata keempat kuda itu memang sangat cepat sekali, dalam beberapa kejap, mereka sudah tiba pada jarak puluhan tombak. Gin Li Yong memandang ke sekeliling. Sepuluh tombak di sekeliling tempat itu tiada tempat untuk menyembunyikan diri. Selagi ia masih meragu, keempat penunggang kuda itu sudah tampak, untuk menyembunyikan diri jelas sudah tak keburu lagi. Keempat ekor kuda itu tegar dan perkasa, bermulu hitam dan putih, keempat penunggangnya mengenakan pakaian ringkas kaum persilatan. Yang di muka, seorang tua berumur lima puluh tahun, pendek gemuk, muka berwok, mulut dan hidung besar, tulang keningnya menonjol, pertanda seorang. Tokoh yang tinggi ilmu luekangnya punggungnya menyanggul sepasang senjata poan keampit, matanya bersinar tajam sikapnya angkus sekali. Dia tentulah pemimpin dan rombongannya. Sedang yang tiga orang, mengenakan pakaian persilatan warna biru, rata-rata berwajah bengis. Yang di sebelah kiri, bertubuh kurus, muka kuning dan menyanggul pedang. Yang di sebelah kanan, bermuka hitam, berwok dan menyelip sepasang kapak pada pinggangnya. Sedang orang yang di belakang, telinga kirinya hilang, pinggang menyelip sebatang golok biantu. Secepat angin keempat penunggang kuda itu melewati tempat ke Gin Leong. Mereka dapat pula untuk memandang Gin Leong bertiga. Untuk menyingkir dari taburan debu, Gin Leong bertiga segera menyurut mundur sampai dua tombak. Melihat itu ketiga penunggang kuda yang di belakang tertawa gelak. Likun marah, ia segera hendak mencabut pedang, tetapi sesaat itu terdengar lelaki bertelinga satu berseru. Ye U Tan Chu, menilik pakaiannya, seperti kawanan budak yang diceritakan orang itu, katanya. Orang tua pendek gemuk yang berada di muka mendengus dan berpaling, hentikan kuda lalu berputar kembali. Gin Leong jengkel, ia tak ingin terlibat urusan tetapi selalu dikejar-kejar urusan saja. Sedang Likun dam-diam gembira karena ia memang muak dengan keempat penunggang kuda Nung. Tering, ia mencabut pedang. Lebih kurang tujuh tombak jauhnya, keempat orang itu loncat turun dari kuda lalu menghampiri ke tempat Gin Leong. Orang tua itu tak mengacuhkan Likun yang sudah menghunus pedang, ia berjalan dengan dada membusung. Ye U Tan Chu cepat menduga bahwa keempat orang itu tentu bukan orang baik. Sedang Gin Leong tetap tegak dengan tenang, hawa pembunuhan meluap, sesaat ia lupakan ikrarnya. Setelah dekat, orang tua pendek gemuk itu berseru, aku adalah Tan Chu ketiga dari perkumpulan Tian Lengkan, namaku Ye U Ting Su bergelar Gunse Poan Koan. Menerima perintah kau cu, aku hendak mencari jejak orang tua pemilik kaca wasiat yang konon berada di lembah gunung Hoksau. Menurut kabar-kabar yang tersiar di kota Hoan San Koan, kaca wasiat itu telah diberikan oleh seorang pemuda baju putih yang membawa pedang, pemuda itu sisiau nama Gin Leong. Sejenak berhenti untuk memandang wajah Gin Leong, orang tua pendek itu bertanya. Menilik pakaianmu tampaknya engkau mirip dengan pemuda itu, benar atau tidak? Lekas engkau kasih tahu kepadaku aku hendak lekas-lekas pulang melapor pada kau cu. Gin Leong tak sabar lagi melihat sikap dan kata-kata orang tua yang begitu congkak. Cepat ia menyahut, benar, memang akulah Siogin Leong. Tiba-tiba lelaki yang bertelinga satu tertawa gelak-gelak, serunya. Titik 2 Ye U Tan Chu, bukankah pandanganku tepat? Mohon Tan Chu memberi izin kepadaku untuk menangkap budak itu. Tanpa menunggu jawaban, dia terus melangkah maju dan mencabut gelok biantu lalu ditaburkan menjadi segulung sinar perak yang menyilaukan mata. Tio Hyang Chu, tunggu dulu, seru Ye Iting Su. Biarlah dia menyerahkan sendiri pusaka itu agar kita jangan membuang waktu harus turun tangan. Gin Leong marah sekali, ia tertawa nyaring, benar, kaca wasiat itu memang berada padaku, jika kalian mampu, silahkan mengambil. Berobahlah wajah Ye U Lingsu seketika. Budak yang tak tahu tingginya Gunung Taisan, engkau berani bersikap kurang adat di hadapanku. Habis berkata ia terus memberi perintah kepada lelaki bertelinga satu untuk menangkap Gin Leong. Budak, seru lelaki bertelinga satu, jika Raja Akhirat memanggilmu tengah malam, siapa yang berani menahan engkau sampai esok hari? Engkau cari mati sendiri, jangan persalahkan aku Tioto Aya seorang ganas, baiklah engkau serahkan saja kaca wasiat itu agar jangan engkau menderita, heh, heh. Kalian telah ditipu orang, seru Yoklan. Cobalah kalian pikir, jika sekian banyak jago-jago silat ternama tak mampu memiliki kaca wasiat itu, bagaimana kita dapat memperolehnya? Lelaki bertelinga satu itu deliki mata. Tuanmu tiada waktu untuk adu lidah, lekas engkau menyingkir serunya ia terus membabatkan dengan golok. Likun yang sejak tadi muak melihat tingkah laku keempat orang itu, segera loncat menyongsong dan membentak, siapa sudi bicara dengan engkau, enyahlah. Likun menutup katanya dengan taburkan pedang kesiku lengan lelaki bertelinga satu itu, walaupun tahu permainan pedang nona itu lihai tetapi si lelaki bertelinga. Satu tak menghiraukan dengan tertawa dingin ia menghindar lalu secepat kilat membacok bahu Likun. Likun cepat merapat maju menusuk muka lawan, lelaki bertelinga satu itu menjerit kaget, ia tak menyangka si nona dapat bergerak begitu cepat sering tak ia menyurut mundur. Tetapi Likun sudah dirangsang kemarahan. Dengan tertawa geram ia tetap memburu maju dan menabas. Aduh, terdengar lelaki itu menjerit kesakitan karena telinganya sebelah kanan terpapas jatuh. Dengan begitu ia tak mempunyai telinga sama sekali, lelaki itu kucurkan keringat dingin. Setelah memapas daun telinga, Likun tak mau menyerang lagi, ia hanya tertawa dingin. Hektometer, kantong nasi yang tak berguna, masih berani cari perkara serunya. Wajah Ye Uting Su berubah seketika, setitik pun ia tak menyangka bahwa hanya satu gebrak saja, Tio Hyang Cu sudah kehilangan daun telinga lagi. Tiba-tiba kedua anak buahnya berteriak keras dan hendak maju menyerang. Tetapi cepat Ye Uting Su mencegah, kembalilah, kalian. Kedua orang itu terpaksa hentikan langkah dan mundur kembali. Kita hanya diperintah untuk menyelidiki jejak orang tua itu, bukan untuk berkelahi. Tugas kita hanya melaporkan kepada kau cu, jangan engkau kotorkan tangan berkelahi dengan kawanan budak tak ternama, serunya. Ia terus berputar tuhuh dan mengajak ketiga kawannya menghampiri Uda. Likun tertawa dingin, enak saja kalian ngomong, mengatakan pergi terus mau angkat kaki begitu saja. Engkau mau apa tiba-tiba kedua lelaki berputar tubuh dan membentak. Sudah tentu meminta pertanggungan jawab kalian seru Likun. Ye Uting Su menengadahkan kepala dan tertawa nyaring, Benar-benar seorang budak perempuan yang bermulut besar aku tak mau cari perkara, kalian malah cari mati. Baik, akanku suruh engkau tahu kelihayanku. Segera ia menghampiri Likun. Baik, akulah yang akan mencoba sampai di mana kelihayanmu itu seru Gin Leong. Ilmu pedang Likun, Ye Uting Su sudah menyaksikan tapi ia belum tahu sampai di mana kepandayan Gin Leong. Dengan deliki mati ia segera hantamkan kedua tangannya ke arah pemuda itu segulung angin dasyat yang mampu menghancurkan batu, segera melanda Gin Leong. Pemuda itu tertawa dingin lalu menghindar ke samping, menyelinap ke belakang Ye Uting Su. Tetapi baru ia berdiri tegak, tiba-tiba lelaki yang bersenjata ruyung segera hantamkan senjatanya ke kepala Gin Leong. Gin Leong marah. Menghindar ke samping, dengan menggembor keras ia gunakan jurus Leong Hoksong Hao atau naga mendekam sepasang harimau, ia hantamkan kedua tangannya kedua orang yang menyerang itu. Boom titik lelaki bersenjata ruyung, mengerang tertahan, terhuyung-huyung beberapa langkah lalu rubuh lelaki bersenjata kapak menjerit kaget karena kapaknya terlempar ke udara. Maju selangkah Gin Leong menyusuli dengan sebuah tamparan ke muka lelaki itu, orang itu menjerit terhuyung-huyung dan muntahkan segumpal darah segar. Hai, budak, mengapa tak berani menyambut pukulanku? Tanda tanya teriak Ye Uting Su, ia lontarkan sebuah hantaman dasyat pula. Gin Leong tertawa nyaring. Setelah menghimpun tenaga dalam ke arah lengan, ia segera menghantam. Boom terdengar letupan keras disusul dengan hamburan debu dan percikan batu yang bertebaran keempat penjuru. Gin Leong tersurut dua langkah ke belakang, kedua bahunya tergetar, sedang Ye Uting Su bergeliatan meregang ketika tubuhnya terlempar ke belakang. Boom, tubuhnya yang keit dan gemuk itu terbanting ke tanah, jatuh terduduk. Ketiga anak buahnya walaupun tahu, tetapi tak berani menolong. Mereka takut kepada pukulan Gin Leong. Wajah Ye Uting Su pucat, keringat dingin bercucuran, pejamkan matu dan berusaha untuk mengambil pernapasan ketika mendapatkan tubuhnya tak menderita luka. Ia tercengang, memandang ke muka dilihatnya Gin Leong masih tegak berdiri dengan santai. Ye Uting Su penasaran, serem tak ia loncat bangun dan lari menghantam Gin Leong. Aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Hektometer, kalau sudah bosan hidup, akan kuantarkan ke akhirat. Gin Leong geram sekali melihat orang tua yang tak tahu diri itu ia menghindar terus menyelingap ke belakang Ye Uting Su. Tetapi rupanya Ye Uting Su sudah bersiap, cepat ia putar tubuh, menggembor keras dan kakinya segera menyapu. Gin Leong juga ingin menggunakan kaki, setelah menghindar dari kaki lawan, ia mengirim tendangan yang tepat mengenai pantat orang. Tubuh pendek gemuk dari Ye Uting Su seperti bola yang ditendang melambung ke udara ia menjerit-jerit dan meluncur ke tempat ketiga kawannya. Ketiga orang itu terkejut lalu beramai-ramai menanggapi tubuh Ye Uting Su. Kemudian dia letakkan di tanah. Sambil mendekat pantat, Ye Uting Su meringis, pandang matanya serasa kabur, kepala pening. Melihat tingkah laku si pendek gemuk itu, Yoklan tertawa geli. Sambil memandang kepada Gin Leong, Ye Uting Su berseru, Budak, kali ini aku mengaku kalah, tetapi janganlah kalian bergerang dulu, pada suatu hari kalian tentu harus merasakan kelihayan dari partai Tian Lengkau. Gin Leong tertawa hambar. Jangankan hanya gerombolan tak ternama seperti Tian Lengkau sekalipun partai persilatan besar yang manapun juga kalau tindakannya jahat, aku tentu akan menggempurnya. Ye Uting Su marah tetapi ia terpaksa menahan diri, serunya, apakah kalian berani datang ke gunung kekongsan? Gunung sekecil kekongsan, masakan kami takut. Hanya kalau aku kesana, dikhawatirkan kalian tentu tiada mempunyai batang kepala lagi. Berhenti sejenak ia berseru dengan bengis, lekas kalian enyah, paling lama dalam waktu sebulan lagi, aku tentu akan datang ke kekongsan untuk meminta batang kepala yang kutitipkan di atas tubuhmu itu. Hampir pecah dada Ye Uting Sun mendengar kata-kata itu. Tubuhnya menggigil keras. Tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa, kecuali Deli Kimet terlalu ngeluyur menghampiri kuda dan terus kabur. Mari kita kembali rumah penginapan lagi, kata Yok Lan. Di manakah letak gunung kekongsan itu tanya Gin Leong. Tetapi kedua nona itu mengatakan tak tahu. Baik, besok kita tanyakan pada jongos rumah penginapan, kata Gin Leong, mereka pun segera pulang. Keesokan harinya, Gin Leong bertanya pada jongos tentang gunung kekongsan. Jongos itu gelagapan, rupanya dia juga tak tahu. Hai, siapakah yang bertanya tentang gunung kekongsan itu tiba-tiba terdengar suara orang berseru nyaring dari sebuah kamar. Seorang lelaki berwajah merah, kepala besar dan mengenakan pakaian orang persilatan warna hijau muncul dan tegak dengan sikap congkak di ambang pintu sebuah kamar. Tubuhnya kekar, tampaknya gagah perkasa. Oh, selamat pagi, to'aya, kata jongos, cuan inilah, ia menunjuk Gin Leong. Setelah memandang Gin Leong beberapa saat, orang itu berkata, kekongsan terletak di karsidenan Kongciukuan Provinsi Holam, dengan naik kuda yang tegar, setengah hari dapat mencapai gunung itu. Habis berkata ia terus masuk lagi ke dalam kamar. Terima kasih, to'aya, seru si jongos, kemudian ia minta Gin Leong kembali ke dalam kamar, ia hendak mempersiapkan kuda dan makanan pagi. Sambil makan, Gin Leong menceritakan tentang orang lelaki tegar yang memberitahu tentang letak gunung kekongsan tadi. Demikian telah selesai membayar kening, Gin Leong bertiga segera keluar. Ketiga ekor kuda pun sudah siap. Ketika hendak pergi, Gin Leong bertanya kepada jongos apakah dalam beberapa hari yang lalu, pernah melihat seorang wanita muda baju merah yang tiba di kota sini. Ada seru jongos, bajunya merah, umurnya di antara 26-27 tahun. Berapa lama cepat Gin Leong menukas, pagi tadi, rupanya semalam dia menginap dalam kota, kata jongos. Mendengar itu Girang Gin Leong bukan kepalang. Hampir ia tak percaya apa yang didengarnya, kalau malam ini tak berhasil, besok pagi tentu dapat juga menyusul Leong Lilociampuut pikirnya. Ketika melanjutkan perjalanan, hari masih pagi sekali, beberapa li jauhnya di sebuah muka, terdapat sebuah rumah samar-samar mereka mendengar suara orang membentak. Kemudian dia disusul dengan gelak tawa yang nyaring. Leong suka, kata Yok Lan, rasanya dalam hutan itu terjadi pertempuran dari dua tokoh yang berilmu tinggi, lebih baik kita berjalan mengitari saja. Gin Leong dan Likun setuju tetapi sekeliling tempat itu hanya daerah persawahan. Kasihan kalau sampai merusakkan sawah-sawah petani. Memandang ke muka, Gin Leong melihat dua sosok bayangan tengah berhantam dasyat tiba-tiba terdengar suara teriakan nyaring, segulung asap tebal berhamburan dari hutan itu dan kedua sosok tubuh itu pun tercerai, terhuyung-huyung. Rupanya keduanya habis beradu pukulan. Anjing, mengapa engkau terus-menerus mengikuti perjalananku seperti seekor lalat? Apa maksudmu seru sebuah suara? Gin Leong terkejut ia serasa kenal dengan nada suara itu. Tetapi ia lupa. Kembali terdengar suara orang itu tertawa keras. Tua bangka, engkau hendak mencari budak itu? Terus terang saja tak semudah itu, kalau aku tak bisa mendapatkannya, jangan harap engkau pun memperolehnya. Orang itu tertawa pula. Soal ini hanya kita berdua yang tahu. Agar rahasia itu jangan sampai ketahuan lain orang, salah satu dari kita berdua harus mati. Anjing tua, mengapa engkau tak mau bunuh diri dulu bentak suara yang melengking tajam penuh kemarahan? Tiba-tiba suasana dalam hutan itu diam. Mungkin karena mendengar derap lari ketiga ekor kuda Gin Leong dan kedua nona. Saat itu ketiga pemuda itu hanya terpisah setengah li dari hutan tiba-tiba terdengar suara melengking tajam lagi, lekas hadang, yang datang tiga ekor kuda bagus titik. Dua sosok tubuh meluncur keluar dan hutan dan menghadang di tengah jalan. Hai kedua orang itu hendak merampas kuda kita, seru yok lan, likum pun cepat mencabut pedangnya. Kembali kedua orang itu saling berebut tua bangka, engkau sudah memiliki pedang pusaka Oh Kim Chek Ba Kiam. Kali ini akulah yang berhak mendapat pedang mereka. Melihat kedua orang itu, Gin Leong mendengus geram, kedua manusia jahat itu memang sukar diperbaiki kali ini tak dapat diberi ampun lagi. Ternyata kedua orang yang menghadang di tengah jalan itu seorang imam tua dan seorang lelaki tua. Si imam berwajah monyet, mulut lancip, metu kecil, mengenakan jubah biru, mencekal sebatang hud timbaunya menyanggul sebatang pedang. Sedang orang tua itu bermuka persegi, alis gombiok, metu bundar, jenggot bercampur uban, mengenakan pakaian biru langit. Saat itu Li Kun dan Yok Lan sudah tiba pada jarak tujuh tombak dari kedua orang itu, tetapi mereka tetap tak kenal, tetapi Gin Leong dapat mengenali mereka sebagai kepala dari pulau Cui Leng Tu dan Pertapa Long Ya Chin Jin, ia memberi isyarat agar kedua nona berhenti. Melihat Gin Leong, kedua orang itu terkesiap lalu tertawa gembira. Sungguh besar sekali rejeki kita, menyusur ujung langit tak ketemu, tanpa banyak membuang tenaga ternyata sudah datang sendiri, rupanya kaca wasiat itu memang sudah ditakdirkan menjadi miliku, seru Long Ya Chin Jin, ia terus maju menghampiri Gin Leong. Yok Lan heran mengapa begitu melihat ke Gin Leong mereka terus tahu kalau Gin Leong memiliki kaca wasiat itu. Tua bangka, berhenti, seru kepala pulau Cui Leng Tu, tahukah engkau betapa hebat ilmu meringankan tubuh dari budak itu hati-hati, jangan sampai dia lolos lagi, lebih baik engkau terima usulku tadi. Lebih dulu kita berserekat untuk menangkap budak itu lalu kita adu kesaktian lagi siapa yang berhak hidup dan siapa yang pantas mati, untuk menentukan siapa yang harus memiliki benda pusaka itu. Long Ya Chin Jin keluarkan mati dan hentikan langkah. Rupanya ia terpengaruh juga atas ucapan kepala pulau Cui Leng Tu. Dengan masih naik kuda, Gin Leong muak terhadap kedua manusia itu, percuma saja ia hendak menasehati mereka, lebih baik ditindak dengan kekerasan ia segera ajukan kuda menuju ke tempat Long Ya Chin Jin. Bukan takut kebalikannya Long Ya malah tertawa gembira karena ia mempunyai kesempatan untuk merampas kacawa siap dari Gin Leong. Kepala pulau Cui Leng Tu tahu isi hati Long Ya Chin Jin, ia segera berdiri di belakang Chin Jin itu. Jika dapat nyayarlah Long Ya bertempur dengan Gin Leong dulu, baru ia nanti turun tangan untuk menyelesaikan mereka. Yok Lan segera mencabut pedang dan berdiri di samping likun, karena melihat sikap Gin Leong yang begitu hati-hati, kedua nona itu menduga musuh tentu tokoh yang berat. Kepala pulau Cui Leng Tu hanya tahu bahwa Gin Leong hebat dalam ilmu gintang. Tetapi ia tak tahu sampai di mana kepandayan silap pemuda itu. Maka ia pun tak memandang mata terhadap Gin Leong. Gin Leong tetap ajukan kudanya ke muka. Tiba-tiba Long Ya Chin Jin menggerakkan kedua tangannya mendorong ke arah Gin Leong segulung dingin pukulan yang dasyat segera melanda dada pemuda itu. Gin Leong mendengus dingin, ia pun segera songsongkan kedua tangannya ke muka, sebuah gelombang angin pukulan yang dasyat segera meluncur. Melihat itu kepala pulau Cui Leng Lo terkejut cepat kebutkan lengan baju dan melayang setombak ke samping. Boom, terdengar letupan dasyat, disusul dengan dibu dan batu yang beterbangan ke segenap penjuru, Long Ya Chin Jin dan Gin Leong sama-sama terhuyung mundur sampai tiga langkah. Secepat kilat kepala pulau Cui Leng Tu segera melangkah maju sambil mengendapkan tubuh dan membentak. Budak, sambutlah sebuah pukulanku lagi. Karena melihat ke Gin Leong yang baru berdiri tegak sudah dihantam lagi, Yok Lan dan Likun melengking kaget. Melihat itu Gin Leong marah sekali, bentaknya, apa susahnya menerima sepuluh kali pukulanmu lagi. Ia gerakan kedua tangan untuk melepaskan sebuah tamparan yang dasyat, kembali terdengar letupan yang disertai dengan dibu dan percikan batu yang tebal. Kepala pulau Cui Leng Tu terhuyung mundur sampai beberapa langkah, wajahnya merah padam. Tetapi Gin Leong juga terhuyung-huyung ke belakang, ia merasa tenaga pukulan kepala pulau Cui Leng Tu itu lebih hebat dari Long Ya Chin Jin. Terima sebuah lagi, Gin Leong berteriak dan melangkah maju, pada saat ia hendak menghantam tiba-tiba ia. Dikejutkan oleh jerit teriakan keras. Ketika berpaling dilihatnya Long Ya Chin Jin menerjang Jeok Lan. Rupanya hendak menjadikan nona itu sebagai sandera, cepat ke Gin Leong tinggalkan kepala pulau Cui Leng Tu untuk menyerang Long Ya Chin Jin. Long Ya Chin Jin tertawa dingin lalu enjad tubuh melayang beberapa tombak, rupanya ia bermaksud hendak memikat ke Gin Leong ke lain tempat. Tepat pada saat itu kepala pulau Cui Leng Tu menyelingap ke belakang likun, terus menerkam bahu nona itu. Yeok Lan terkejut. Dengan melengking keras ia gunakan jurus pekco atau sinat atau ular putih menjulur lidah, menusukan ujung pedangnya ke siku lengan kanan kepala pulau itu. Tetapi kepala pulau Cui Leng Tu tertawa dingin, tangan yang sedianya diterkamkan ke bahu likun secepat kilat diputar, dengan tiga buah jari tangan ia menjepit batang pedang Yeok Lan. Likun melengking seraya melangkah maju dan Yeok Lan pun cepat menarik pulang pedangnya, Gin Leong loncat menerjang pertapa itu, Long Ya Chin Jin tertawa mengekeh dan menghindar. Walaupun Yeok Lan cepat menarik pedang tetapi masih kalah cepat dengan kepala pulau Cui Leng Tu yang lebih dulu berhasil menjepit pedang nona itu lalu sekali kerahkan tenaga, pedang Yeok Lan pun putus jadi dua. Kemudian dengan tertawa keras, ia taburkan ujung kutungan pedang ke muka Gin Leong. Gin Leong mendengus geram, ia condongkan bahu ke samping, lontaran kutungan pedang itu luput dan menghantam Long Ya Chin Jin yang berada di belakang Gin Leong. Saat itu Long Ya Chin Jin memang hendak menerkam bahu Gin Leong dari belakang, terkaman luput ia tak sempat memperhatikan lontaran pedang kepala pulau Cui Leng Tu. Untung ia masih dapat miringkan kepala sehingga hanya jenggotnya yang terpapas habis, ketika tangan merabah, ternyata dagunya juga berdarah ia marah sekali. Saat itu Gin Leong sudah menyerbu kepala pulau Cui Leng Tu sehingga orang itu kebuakan dan memekik-mekik ia menghantam kalang kabut sekuat tenaganya, Gin Leong enjot tubuh melambung ke udara melampau kepala lawan. Pada saat kepala pulau Cui Leng Tu menengadah memandang ke atas dengan suatu gerak yang cepat dan tak terduga-duga, Gin Leong dapat menangkap kedua siku lengan lawan. Kepala pulau Cui Leng Tu berontak sekuat-kuatnya. Enyah dengan meminjam tenaga dari kepala pulau Cui Leng Tu itu, Gin Leong yang sudah turun ke tanah segera mendorong sekuatnya. Tubuh kepala pulau Cui Leng Tu itu pun seperti layang-layang putus tali, terlempar ke tempat Long Ya Chin Jin. Pertama karena ingin merebut sendiri kaca wasiat yang berada pada Gin Leong, kedua, karena marah jenggotnya ditabur kutungan pedang tadi, melihat kepala pulau melayang ke tempatnya Long Ya Chin Jin, diam-diam mencabut pedang dan selekas kepala pulau Cui Leng Tu tiba di hadapannya, ia segera menabas pinggangnya. Terdengar jeritan ngeri, diiring dengan hamburan darah dan rubuhlah tubuh kepala pulau Cui Leng Tu. Karena terpapas kutung menjadi dua. Sehabis menyelesaikan kepala pulau Cui Leng Tu, Long Ya Chin Jin tengadahkan kepala tertawa nyaring. Nadanya penuh dengan kebanggaan dan keganasan yang menyeramkan. Kumandangnya sampai jauh menyusup ke langit. Yuk Lan dan Likun tercengang. Karena tak menduga dan dilakukan cepat sekali Gin Leong pun tak sempat lagi menolong kepala pulau Cui Leng Tu. Gin Leong marah melihat sikap dan tindakan Long Ya Chin Jin yang ganas dan sombong. Cepat ia mengerung dan loncat menerjang. Long Ya Chin Jin terkejut. Dengan menggembor keras ia membabatkan pedangnya ke arah Gin Leong. Anak muda itu terkejut juga, cepat ia loncat ke samping sampai dua tombak, sekalipun demikian mukanya terasa perih seperti tertusuk jarum karena dilanda angin pedang lawan. Long Ya Chin Jin tertawa bangga, setelah menyelipkan hud tim ke belakang punggung, ia terus menghampiri Gin Leong. Gin Leong tak mau memberi hati lagi, serem tak ia pun mencabut pedang tanduk naga, seketika di sekeliling tempat itu terbaur oleh cahaya merah. Tanduk naga, ohbak dan pek soang kiam, tiga buah pedang pusaka serempak muncul di tempat itu. Sesaat pedang tanduk naga keluar maka pedang ohbak kiam atau pedang hitam mulus yang dipegang Long Ya Chin Jin segera memancarkan ring yang melengking-lengking seketika berubahlah wajah Long Ya Chin Jin. Ia mengenali pedang tanduk naga itu sebagai pedang pusaka. Nomor satu dari suku Biao, langkahnya pun lambat dan matanya memandang lekat-lekat pada pedang Gin Leong. Kini Gin Leong pun maju menyongsong Long Ya Chin Jin, ia anggap Lang Ya itu seorang manusia ganas yang wajib dilenyapkan. Rupanya Long Ya Chin Jin hendak mendahului menyerang. Dengan jurus Leong Hai Song Chi atau naga bermain sepasang mutiara, pedang ohbak kiam segera ditaburkan menusuk kedua bahu gin Leong. Tetapi pemuda itu secepat kilat melancarkan jurus heng to an ki yang ho atau membabat sungai bengawan. Long Ya Chin Jin terkejut, sambil mengendapkan tangannya yang hendak diserang lawan, ia terus meluncur mundur sampai dua meter. Tetapi Gin Leong tak mau memberi kelonggaran lagi. Seret, 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 ia maju dan menabas tiga arah, alis, lutut kaki dan menusuk perut. Gerakan yang dasyat dari pedang tanduk naga itu diiring dengan deru angin yang keras. Long Ya Chin Jin menjerit seraya berlincahan menghindar kian kemari. Tetapi ia tampak sibuk sekali dan terdesak mundur. Setelah dapat menguasai lawan, Gin Leong memperkembangkan permainan pedangnya makin gencar, membabat, menusuk dan menabas. Gerak pedangnya tak ubah seperti arus sungai yang mengalir tiada putusnya. Long Ya Chin Jin hanya mengandalkan kelincahan untuk bertahan diri, kecongkokannya lenyap, tubuhnya mandi keringat. Saat itu kaki Gin Leong kebetulan akan membentur mayat kepala pulau Cui Leng Tu. Dia harus berkisar. Kesamping, pada saat ia melakukan gerak mengitar itu, pedangnya pun agak lambat. Kesempatan itu tak disiakan Long Ya Chin Jin, cepat ia lancarkan serangan. Sinar pedang hitam bertaburan mengarah dada dan perut Gin Leong. Keduanya sangat hati-hati sekali kepada pedangnya, maka mereka tak mau mementurkan pedang dengan pedang lawan karena khawatir akan merusakkan pedang pusakannya. Oleh karena itu maka Gin Leong pun terpaksa harus mundur.